Tes, boleh dibantu jawab Ataupun komen ya di kolom komentar Saya ada suaranya Pak, terdengar Terima kasih Bapak Ibu Sekali lagi, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, waktu Indonesia bagian Barat Selamat siang, waktu Saudi Arabia Selamat belajar bersama kami Dengan belajar berbagi ID Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Badru Soleh, PhD Selaku atas pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, Kingdom Saudi Arabia Dan para narasumber atau speaker yang telah hadir Serta rekan-rekan peserta yang saya hormati Puji dan syukur kita panjatkan atas gadirat Allah SWT Atas berkat rahmat, hidayah, dan karunianya Kita dapat berkumpul kembali di Zoom Meeting Dalam keadaan sehat dan bahagia ini Tak lupa, salawat serta salam Semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Agar kita mendapatkan safa di yaumul akhir atau di hari akhir Di semuatan kali ini Dan Masya Allah terima kasih sudah hadir juga Bapak Badrus dari Adik Putria dan juga Mbak Lafita Kita manggilnya Mbak Aceh Mbak Lafita dan Mas Derajat Utomo Kami ulangi, ini merupakan acara rangkaian kaos Di tahun ketika ya Tahun pertama kami sempat mengundang Ada Bapak Wandi Wahyudi Beliau saat ini melanjutkan pos doktoral di Swedia Kalau tidak salah, mohon koreksi nantinya Tahun kedua kami kedatangan tamu dari Bapak Hadi Beliau dari Kaos Innovation Dan ada Bapak Andika Prabawa PXD dari program pos doktoral kaos Dan Bapak Naufel selaku mahasiswa PXD kaos Dan tahun ini atau tahun ketiga Merupakan tahun kespesial Kami mengundang dua pemateri langsung Ada Mas Derajat Satria Utomo Master of Engineering Dari program material science dan engineering kaos Dan kedatangan setrikaan di Indonesia Di kaos Yakni, ini yang pertama kali Karena perempuan baru pertama kali Kita hadirkan di sesi kali ini Ada Mbak Lafita Nur Alviana Master of Engineering Atau Magister Technik juga Dari Bio Engineering Kaos Baik, menginjak ke acara berikutnya Adalah sesi pembacaan doa Oleh Saudara Muhammad Gilang Beliau merupakan mahasiswa syariah Dari Departemen Syariah Kampus King Abdulaziz University Untuk waktu dan tempat Kami persilahkan Silahkan kepada Saudara Gilang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Inna Allah Alhamdulillah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Inna Allah Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar, Saudara Gilang? Sehat ya? Alhamdulillah. Sekelas dari wajahnya terlihat makmur ya, pulang ke Indonesia. Terima kasih. Boleh-boleh tetap stay di sini, ataupun tetap stay boleh, ataupun mau keluar sebentar juga. Terima kasih ya, Saudara Gilang. Baik, untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu kita akan langsung ya, dari opening speed dari Bapak Badru Soleh, BXD. Beliau merupakan dari atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Riyad. Halo, Bapak Muhammad Badru Soleh, mohon maaf. Halo, Mas Ripto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat sore, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Selamat pagi, Mas Ripto. Oh, jangan mohon maaf. Selamat siang ya, pagi ya, pagi. Mohon maaf, saya sedang. Langsung aja, Mas Ripto ya. Assalamualaikum, Walaikumsalam, Walaikumsalam, Walaikumsalam. Assalamualaikum, Walaikumsalam, Walaikumsalam. Dan juga dari belajar berbagi ID. Yang kami hormati, Mas Derajat Satrio dari Material Science and Engineering. Mahasiswa S3, Material Science and Engineering di King Abdullah University of Science and Technology. Yang kami hormati, Mbak Lafita Nur Afiana. Mahasiswa PhD juga dari Bio Engineering di King Abdullah University of Science and Technology. serta Bapak-Ibu mahasiswa di KAUS maupun dari Mas Gilang, dari UIN, Mas Gilang ya. Dari KAU, Pak. 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 Halo. Halo, Bapak. Bapak sepertinya koneksinya terputus ya. Apa teman-teman masih terdengar atau jangan-jangan koneksi saya yang putus? Halo. Sepertinya putus. Baik. Tunggu beliau ya, sebenarnya karena koneksi juga. Oke. Keluar ya, sepertinya. Sedang jaringan. Baik, kita tunggu ya Bapak-Ibu karena pas di sesi pembukaan dan belum menyampaikan, kita tunggu dulu. Sembari kita tunggu, saya boleh bacakan dari CV kedua pemateri atau narasumber hari ini. Baik, janjian sudah masuk sambil kita lihat. Masih belum. Baik, sembari menunggu, kita akan bacakan dulu CV dari kedua pemateri hari ini. Yang pertama ada Mas Deraja Satria Utomo, Master Engineering, Bachelor of Science, dari jurusan Material Science dan Engineering. Ini merupakan kedua mahasiswa atau kedua narasumber merupakan baru fresh ya ini, freshman ya. Istilahnya baru-baru masuk di tahun 2023. Dari jurusan tadi, Material Science dan Engineering. Merupakan lulusan dari S2, dari program Master in Engineering dengan topik atau bidang display engineering atau interdisciplinary program dari kampus. Oh baik. Bapak, sudah. Silah. Maaf, tadi internetnya putus dari KBRI. Kampilan kami dari KBRI dan internetnya gak gangguan. Saya pakai internet pribadi. Dan sehingga lanjutkan Mas Ripto mungkin satu-satunya menit lagi. Siap Pak, silahkan Pak. Maaf. Pertama kami apresiasi luar biasa atas inisiatif dari belajar berbagi dan juga dari mahasiswa kaus yang komitmennya luar biasa untuk mempromosikan atau menginformasikan kepada calon mahasiswa dari Indonesia, akademi dari Indonesia untuk menyiapkan lebih awal bagaimana menembus untuk belajar S2-S3 di King Abdullah University of Science and Technology dan juga barangkali program postdoc serta kolaborasi penelitian antara kampus di Indonesia dan kampus di Arab Saudi. Kami dari Adibu juga mendorong agar kampus-kampus di Indonesia the best 20 terbaik kampus ini harus lebih aktif. Dan Alhamdulillah di bulan-bulan ini rektor ITB, UI, demikian juga dengan UGM serta rektor-rektor kampus yang lain sudah mulai bersurat resmi ke rektor-rektor termasuk rektor kaus. dan kami selanjutnya kami akan meminta mahasiswa di kaus serta dari kampus-kampus lain untuk juga membantu proses tersebut sehingga kerjasama antara kampus di Indonesia dan kampus di Arab Saudi jauh lebih kuat. Selain itu, Bapak Dubes di beberapa bulan lalu sudah bertemu Menteri Pendidikan Arab Saudi dan Menteri Pendidikan Arab Saudi juga mendorong agar lebih banyak lagi mahasiswa dan juga dosen dari Indonesia untuk belajar bidang sain teknologi di Arab Saudi. Kenapa demikian? Menteri Pendidikan menyatakan bahwa prestasi mahasiswa Indonesia untuk belajar bidang sain teknologi termasuk dosen diapresiasi luar biasa, karena turut mendorong naiknya ranking kampus di Arab Saudi dan turut mendorong produktivitas riset dan juga publikasi internasional dimiliki oleh akademi di Arab Saudi. Dengan demikian, seminar hari ini memiliki alasan sangat kuat, tidak hanya memberi informasi, tapi juga dedikasi kita bahwa bidang sain teknologi harus menjadi prioritas bagi kita masuk Indonesia dan juga kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Demikian, Mas Ripto, selamat dan sukses atas kegiatan ini. Semoga berjalan yang baik dan beri manfaat bagi kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Arab Saudi. Kurang lebih mohon maaf, izin nanti setelah ini tidak bisa ikut Mas Ripto kegiatan Zoom-nya. Kami nunggu hasilnya dan mohon nanti jika kami kontak dari mahasiswa KAUS dan juga KAUS atau kamus-kamus lain, mohon membuka diri, karena kami membutuhkan sekali kerjasama dari mahasiswa untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Demikian, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Badru Soleh di tengah kesibukan yang telah hadir di acara hari ini sekaligus membuka acara hari ini. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk melanjutkan di acara selanjutnya. Sehat selalu untuk Bapak Badru Soleh di atas atau di lingkungan KBRI Ria. Terima kasih untuk acara selanjutnya Bapak Ibu. Kita akan langsung menginjak acara selanjutnya. Kita akan undang kedua narasumber, yakni yang pertama adalah Mr. atau Mas ya. Kita manggil Mas saja ya. Tadi kita ulangi lagi. Ada Mas Derajat Satri Otomo dan juga Mbak Lafita Nur Aviana Rizal Putri. Halo Mbak Lafita dan Mas Derajat. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Siang, sorry. Sorry. Di sini siang. Iya, siang ya. Baik. Kita Mas Derajat dulu ya. Monggo untuk waktu dan teman langsung kami serahkan ke Mbak Lafita dan Mas Derajat. Iya, oke. Kalau begitu saya mohon izin ya saya share screen. Boleh silahkan, Mas. Iya, suara saya dan share screennya apakah sudah terlihat cukup baik? Terlihat, Mas. Terlihat, terlihat. Sebelumnya, mohon izin. Terima kasih untuk Bapak Badru Soleh selaku perwakilan dari KPRI atas hambutannya. Dan terima kasih juga atas Mas Ripto Mufti telah mengatur acara ini dengan baik dan timnya agar supaya acara ini bisa berjalan dengan cukup baik. Oke, sini saya sendiri dan rekan saya, Lafita. Insya Allah untuk beberapa waktu ke depan kita akan sedikit sharing tentang perjalanan kita untuk bisa keterima di kaos. Dan kita akan sedikit berbagi tips dan triks dari kita dan tidak terbatas dari kita. Bisa juga dari yang kita dapat dari teman-teman dari kaos Ina sendiri. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Pertama, kita mulai kaos sendiri. Apa sih itu kaos? Jadi, kaos itu sebenarnya private university. Dia pertama kali didirikan pada tahun 2009 oleh Raja King Abdullah untuk berharap bahwa kaos itu bisa menjadi factual hikmah atau view of wisdom yang diharapkan untuk bisa mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan sendiri. Nah, kaos sendiri itu typical dia modelnya sebagai postgraduate university dan research-based university. Jadi, di kaos sendiri dia hanya mencakup untuk S2 dan S3. Jadi, untuk saat ini dari kaos sendiri belum ada program S1. Dan kaos itu sendiri first mixed gender university, kita harap kalau saya tidak salah. Jadi, yang sudah campur antara laki-laki dan perempuan. Serta kaos itu juga terdiri dari memiliki banyak anggota dari 120 lebih nasionalitas yang berbeda yang belajar sekaligus bekerja di kaos. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Kaos itu terletak di tepian Laut Merah. Kalau kita pertama kali datang ke Arab Saudi, biasanya turun di King Abdul Aziz International Airport. Itu kita sedikit berjalan ke arah utara, naik mobil itu sekitar, bis atau mobil itu sekitar satu jam dari jenang airport. Nah, lokasi kaos ini cukup strategis. Dia berada di jalur antara Mekah dan Madinah. Jadi, kalau misal kita ingin ya mungkin penat dari kegiatan kampus, riset, pekerjaan, dan belajar, kita bisa lah istirahat atau main refreshing beribadah ke Mekah itu cuma sekitar satu setengah jam. Dan ke Madinah untuk beribadah di samping makam Rasulullah SAW, itu sekitar setengah jam. Nah, untuk bagaimana sih kemudahan akses dari kaos sendiri ke Madinah sama Mekah ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kaos sendiri itu lebih mirip dibilang seperti kota kecil yang berada di tepian Laut Merah dengan luas sekitar 36 meter persegi yang terbagi menjadi dua rasionya sekitar 17 banding 19 antara laut dan daratannya. Nah, kaos sendiri ini memang sudah didesain, berbentuk seperti kota kecil yang dia sanggup untuk berdiri sendiri memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dan operasional yang dibutuhkan di dalamnya. Jadi, kalau ketika kita di kaos itu, kita sudah nggak perlu khawatir lagi kalau kita harus keluar kemana-mana juga, karena berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari itu semua sudah aksesibel di kaos dari air bersih, listrik, makanan, dan segala macam. Serta, nggak seperti mungkin yang di bayangan kita, kaos itu mungkin di Arab itu tandus, panas, nggak. Tapi kaos sendiri bisa kita lihat di sini, tata kotanya saya bilang cukup futuristik, sangat enak untuk dilihat, dan hijau, banyak sekali spot-spot yang terlihat hijau di kaos sendiri. Nah, terus, lalu kenapa sih kita harus ke kaos? Apa sih yang bikin kaos itu terlihat sangat menarik dibanding tempat-tempat lain, yang mungkin di benua-benua lain. Yang pertama, kaos itu sudah masuk world class university, especially by subject, dari beberapa kurs, mungkin saya di sini sebutkan yang dekat dengan bidang saya, seperti fisika, kimia, matematika, dan material science, itu berada di seratus besar, bahkan puluhan besar. Untuk jurusan-jurusan lain, bahkan yang seperti perminyakan, atau art science, kayak gitu, itu dia bisa berada di top 10 dunia untuk by subject-nya. Serta untuk tahun 2019 kemarin, kaos juga memiliki netter index, dengan output publikasi yang sangat tinggi. Lalu, kaos itu sebagai research place university, tentunya saya tidak bisa bilang, belum punya fasilitas yang terbaik, tapi fasilitas di kaos itu termasuk fasilitas yang cukup top lah di dunia. Karena ada cerita kayak gini, ketika di kaos, kita itu bisa publikasi di jurnal-jurnal, jurnal-jurnal, berimpak faktor tinggi, tanpa harus melakukan kolaborasi dengan non-kaos. Bukan berarti kita tidak harus kolaborasi-kolaborasi bagus, tapi di kaos sendiri, karena fasilitas kita sudah cukup mumpuni, kita bisa melakukan hampir seluruh hal yang perlu dilakukan untuk menunjang riset kita di dalam kaos, kita bisa melakukan semuanya sendirian. Meskipun kita selalu di-encourage, selalu disarankan untuk melakukan kolaborasi. Nah, karena kualitas fasilitas riset sendiri itu sangat bagus, kita juga memiliki output-output riset yang bagus, ditunjukkan dengan High Excitation Index yang lebih dari Rp800.000, skopus, dan publikasi yang lebih dari Rp25.000, sekitar Rp26.000. Dan tentunya ketika kita mendapatkan fasilitas ini, kita sebenarnya tidak perlu khawatir tentang funding. Jadi, ketika kalian mempunyai ide-ide yang cemerlang, propose kepada profesor kalian, dan masalah funding itu adalah hal yang cukup mudah di kaos, jadi kalian bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan untuk menjalankan riset kalian. Nah, selain itu, kaos sendiri memiliki sosial dan lingkungan yang international community dan family friendly. Jadi, kegiatan-kegiatan sosial di dalam kaos biasanya diatur atau dikelola oleh tim yang bernama kaos community life. Jadi, dia selalu mendata bagaimana kehidupan sosial, work-life balance, kegiatan-kegiatan rekreasi, hiburan, dan perkembangan untuk keluarga di kaos secara cukup baik. Nah, kaos sendiri memiliki, terdiri dari berbagai macam anggota, entah itu pekerja, student, postdoc, atau bahkan dependent, atau keluarga yang ikut para pekerja atau studenya ke kaos, dengan komposisi yang cukup bagus. Jadi, dia memiliki anggota dari hampir seluruh negara di dunia. Jadi, ketika kalian masuk ke kaos, sudah dipastikan. Kalau kalian nggak punya teman di berbagai negara, minimal kalian pasti punya teman dari semua benua di dunia ini. Pasti kalian punya. Dan kaos itu woman friendly. Jadi, komposisi antara male dan female-nya cukup berimbang, kayak gitu. Jadi, dengan didominasi oleh umur sekitar rentang 25-35 di sini. Nah, kaos sendiri juga cukup bagus untuk keluarga, apalagi anak. Jadi, mereka cukup maintain bagaimana perkembangan anak dan didata dengan baik. Dan semuanya tercatat seperti ini dengan baik antara student, postdoc, employee, dan dependen ini anggota keluarga. Yang didominasi biasanya pekerja dan kemudian mahasiswa sendiri. Nah, lalu di kaos sendiri, kira-kira kita bisa belajar apa saja? Nah, kaos sendiri itu biasanya dibagi dari tiga departemen. Yaitu pertama, Biological and Environmental Science and Engineering atau sering digi sindikat sebagai PC. Ini kumpulan dari bidang studi yang belajar mungkin mengenai makhluk hidup atau mengenai hal-hal yang sifatnya terkait dengan lingkungan. Jadi, enggak terkaku terhadap jurusan tertentu. Mungkin ketika kalian dari biologi, kalian bisa join. Dari bioengineering sendiri bisa join. Dari ilmu tanaman. Atau bahkan teman saya ada yang dari Veteranerian atau Kedokteran Iwan. Dia juga bisa bergabung di sini. Nah, kemudian ada juga dari Computer Electrical and Material Science and Engineering. Dia kumpulan dari anak-anak yang mungkin kalau dilihat, dia cenderung berada pada bidang coding dan bidang komputasi yang sangat rumit. Jadi, ada matematik, ada Computer Science, Computer Engineering, dan Statistik. Jadi, kalian kalau misalnya berada dari jurusan yang mengerjakan terkait di bidang ini, kalian bisa langsung juga untuk mengunjungi website-nya ini. Nah, kemudian ada dari Departemen Physical Science and Engineering. Dia kumpulan dari jurusan-jurusan yang bergerak di bidang fisika, kimia, dan hal-hal yang terkait seperti Mechanical, Material Science, Energi, Earth Science, dan Chemical Science. Dan saya juga termasuk berada di dalamnya Material Science and Engineering ini. Untuk info lebih detail tentang apa yang dilakukannya, karena banyak sekali kelompok-kelompok studi dan profesor-profesor yang mengerjakan di bidang ini, kalian bisa langsung menuju ke website di Departemen masing-masing. Ini cukup useful dan berguna ketika kalian ingin mendaftar di kaos. Nah, selain jurusan-jurusan yang saya sebutkan itu, kaos sendiri juga terintegrasi dengan 13 research center dan 11 core lab. Jadi, contohnya saja, saya mahasiswa Material Science and Engineering, jadi di jurusan saya itu terintegrasi langsung dengan research center, yaitu kaos solar center dan kaos katalik center. Cuma untuk pribadi saya, jadi untuk tim saya dan lab saya, kita tergabungnya di kaos solar center. Jadi, ketika kita mengerjakan riset, kita tidak hanya berada di jurusan, tapi kita juga mampu mengakses research center di bidang-bidang terkait. Nah, namun terkadang ketika kita menjalankan riset, ada hal-hal yang jauh di atas kita lah, levelnya tingkat kesulitannya. Nah, di sini kaos juga menyediakan, yaitu namanya core lab, berisi para profesional scientist yang bergerak di bidangnya untuk menguasai alat-alat teknik perhitungan atau teknik eksperimen yang sesuai. Jadi, ketika kita membutuhkan sesuatu untuk yang terkait dengan bidang riset kita, namun kita ada terhalang kemampuan. Kita bisa pergi ke core lab untuk mendapat pelayanan tersebut. Kita bisa minta pelayanan untuk mereka menghitungkan, menjalin kerjasama, dan tidak hanya itu. Menariknya kita juga bisa mendapat, sebagai student kita bisa mendapat akses untuk training juga, untuk training juga, untuk bisa menjadi operator dan menghitung atau mengoperasikan alat sendiri di core lab. Tentu saja trainingnya tidak seperti itu. Ini training-training untuk alat-alat di departemen kita sendiri. Jadi, membutuhkan training dari segi teori, praktek, dan beberapa kali percobaan. Itu juga salah satu kelebihan yang kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa di kaos. Nah, lalu, apa sih benefit? Benefit yang kita dapat ketika kita bergabung menjadi mahasiswa kaos? Yang pertama, tentu saja ada tuition support dan living allowance support. Jadi, ketika kita keterima di kaos, kita otomatis uang kuliah kita ditanggung, kita akan mendapat, dibantu untuk biaya kuliahnya, serta kita akan mendapat, Stephen, kita mendapat living allowance sekitar 20 ribu atau 30 ribu, mungkin sekitar 2 ribu sampai 3 ribu US dollar per bulannya. Selain itu, kita juga ketika kita untuk keberangkatan dan pulang setelah selesai masa studi, kita mendapat relocation support. Jadi, kita dibantu dari keberangkatan dari kota asal sampai tiba di kaos, sampai penjemputan di kaos, dan itu di cover untuk semua anggota keluarga. Jadi, ketika saya dari Indonesia sampai ke Jeddah, sampai naik mobil lagi, sampai ke kaos, semua ditanggung, saya dan keluarga saya. Nah, selain relocation, kita juga mendapat visa reimbursement. Ini sifatnya reimbursement. Jadi, kita pertama mengurus visa, translate dokumen, legalisir, dan segala macam. Kita bayar pakai uang kita, namun setelah sampai di kaos, uang itu bisa di reimburse. Dan untuk mahasiswa S3, pengalaman saya, di reimburse dengan jumlah tertentu. Di jumlah tertentu. Dan jika jumlah itu kurang, dirasa kurang, kita bisa mengajukan lebih dengan syarat kita menunjukkan bukti stroke-nya atau slip-nya. Tapi, jika tidak menunjukkan slip-nya, kita akan mendapat, tetap mendapat visa reimbursement dengan batas tertentu yang sudah ditentukan kaos. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan in-campus housing. Nah, ini juga menarik. In-campus housing, ini ada levelnya untuk MS, PhD, maupun post-doctoral, dan employee, dan segala macam. Untuk MS sendiri, mahasiswa S2, itu kaos menghitungnya sebagai single. Jadi, kalian akan mendapatkan rumah, sharing berdua dengan teman kalian sesama mahasiswa kaos. Untuk mahasiswa S3, ini for free ya, for free. Kalian nggak harus bayar apapun lagi soal rumah, air, listrik, servis, kalau ada mati lampu, AC, rusak, atau sebagainya, itu udah free. Dan untuk S3 itu, dihitung sebagai mahasiswa menikah tanpa anak. Jadi, kalian akan mendapatkan rumah gratis sendirian untuk bersama pasangan. Kalian ada di level itu. Dan untuk post-doctoral, kalian bisa mendapatkan di level bersama keluarga. Jadi, free dengan membawa anak, istri, anak dan suami, kalau kalian wanita. Bagaimana kalau semisal kalian di above-nya, kalau semisal mahasiswa master, tapi udah menikah nih, itu bisa mendapatkan fasilitas S3, tapi nanti harus membayar dengan jumlah tertentu. Dan itu nanti otomatis dikurangin dengan beasiswa yang kalian dapatkan. Tapi sejauh pengamatan saya, jumlahnya masih cukup oke lah. Maksudnya, kalian masih akan tetap bisa menabung. Meskipun contohnya kalian S3 dan bawa istri dan anak, kalian harus membayar sewa rumah, cuman tetap itu masih affordable banget. Untuk health insurance, juga ini cukup menarik, karena kaos memberikan full health insurance. Jadi, akan di cover untuk kalian, dan akan ada tambahan charge ketika kalian membawa anggota keluarga. Menariknya, kaos ini benar-benar totally full, termasuk bahkan kacamata, kacamata diberikan gratis, mungkin sekitar 6 bulan atau per tahun sekali. Nah, untuk sebagai contohnya yang pengalaman saya dan teman-teman saya yang saya lihat sendiri, contohnya untuk ketika kalian bawa istri dan istri kalian melahirkan di sini, semuanya langsung ditanggung oleh kaos dari check-up bulanan, melahirkan, dan mendapatkan fasilitas yang VIP level. Nah, selain health insurance, ada juga school support. sepengetahuan saya, dia kaos juga menyediakan fasilitas sekolah gratis untuk anak. Yang bayar itu hanya ketika daycare, jadi untuk anak-anak yang balita atau di bawah umur 5 tahun ada model daycare, itu bayar. Tapi untuk sekolah, sepengetahuan saya, it's for free. Selain itu, ada annual travel allowance yang cover satu keluarga. Jadi setiap tahun kita diberikan biaya untuk traveling, bisa kita tabung dalam bentuk uang atau kita gunakan untuk traveling dengan jumlah tertentu yang meng-cover seluruh keluarga kita. Sebagai contoh, ambil aja misalkan kita dapat 20 juta, yang anggota kita keluarga itu bertiga, ya kita per tahun dapat ekstra 60 juta untuk traveling. Bisa digunakan untuk liburan ke Indonesia ataukah liburan ke negara lain untuk sepeda refreshing dari kehidupan di kampus. Selain itu, kita juga dapat international conference dan world class research support. Ini menurut saya benefit yang sayang untuk dilewatkan ketika kalian berhasil menjadi mahasiswa kaos. Karena conference ini kalian mendapatkan fully funded, kalian bisa trip ke Eropa, Amerika untuk conference di sana sekaligus jalan-jalan dikit-dikit. Dan itu sangat affordable menurut saya. lalu program apa sih aja sih yang bisa kita ikutin ketika kita mau join kaos. Pertama, kaos itu menawarkan tiga program utama. Post graduate program S2, S3, internship atau professional program untuk saat ini hanya berlaku, ini masih baru, untuk saat ini hanya berlaku untuk warga Saudi aja. Jadi jangan begitu berharap. Nah, untuk kaos post graduate program ini ada tiga jenis S2, S3, dan integrate antara S2, S3. Durasinya untuk S2 mungkin sekitar dua tahun kurang lebih. S3 itu maksimal sekitar kalau terdasarkan mungkin enam tahun mungkin ada perubahan karena setiap tahun peraturan bisa berubah di kaos. Dan ada juga integrated untuk mahasiswa master dan langsung lanjut PhD. Nah, lalu ada lagi bisa juga ada kaos intern program untuk mahasiswa yang masih kuliah atau yang baru lulus juga bisa mengambil ada kaos visiting student dan visiting student research program dengan durasi sekitar enam bulan. Nanti akan saya jelaskan in detailnya. Nah, mungkin bisa di take picture ini untuk aplikasinya. Sekarang sudah buka dan ini ada tips dan trik dari komunitas mahasiswa Indonesia di kaos sendiri. Nah, untuk master sendiri ada dua jenis yaitu master by course dan master by tesis yaitu master by course itu kita gak perlu mengambil tesis tapi kurs aja mungkin ada ekstra kurs tapi untuk mahasiswa Indonesia lebih direkomendasikan untuk mengambil yang master degree by tesis karena itu sangat berguna buat kalian untuk kejenjang-jenjang berikutnya. jadi di kaos sendiri untuk master kalian harus berkuliah ada empat bulan fall dan spring dan ekstra dua bulan buat summer. Untuk mahasiswa master ada 24 credit course dan 12 research course untuk MSPSG ada 24 ditambah 9 plus 12 credit course dan 60 research. Nah, untuk PSG sendiri jalurnya mungkin agak panjang untuk tahun pertama kalian akan disibukan antara kuliah dan melakukan research untuk mengambil sekitar 12 credit course dan 60 research di sini lalu untuk lolos di qualifying exam kursenya itu untuk lolos di qualifying exam yang nanti kalian setelah itu baru bisa apply ke proposal defense dan lanjut ke dissertation defense. Nah, ini kurang lebih secara singkat road-nya PhD di course itu seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih prosesnya buat daftar di course? Nah, ini saya ambil screenshot dari website course sendiri. Mungkin kalian bisa langsung menuju ke course. Kalian masih punya sekitar 40 hari sebelum deadline round pertama buat penerimaan course untuk yang spring entry. Nah, tolong dicatat bahwa course ini setiap tahun itu membuka sampai ada tiga ronde penerimaan mungkin berbeda Oktober, November, Desember atau tanggalnya bagaimana ini terdengar untuk kaos. Cuman ada skema kuota prioritas. Jadi, akan selalu diprioritaskan untuk kuota pertama. Jadi, kadang kalau kuota pertama sudah penuh, kuota kedua, ketiga mungkin tidak diambil atau bagaimana itu. Ada dari internal kaos, saya juga kurang paham. Jadi, ada mungkin secara internal kaos, ada skema-skema tertentu, cuman saya akan rekomendasikan kalau kalian mau mendaftar, jangan ditunggu-tunggu. Jadi, usahakan persiapkan sebaik mungkin dan ambil yang round pertama. Nah, apa sih yang harus ditirapkan untuk daftar di kaos? In general, yang pertama tentu saja latest official university transcript. Jadi, transcript terakhir, transcript dan diploma sebenarnya. kalau master ya berarti ijasa, kalau S2 ya berarti ijasa S1, S3 ya berarti ijasa S2, yang biasanya dalam bentuk bahasa Inggris, tapi ini semua kalau tidak salah online, jadi tidak perlu dikhawatir, semuanya dalam bentuk form kalian tinggal upload, ada kurikulum VT, CV-nya untuk lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh arkan saya, sudah begitu pula statement of purpose, lalu ada juga surat rekomendasi, ada tiga. Nah, surat rekomendasi ini modelnya kalian tidak perlu minta ke profesor atau dosen kalian masa lalu, kalian hanya perlu memasukkan email mereka di website, nanti kaos akan otomatis mengontak mereka atau memberikan link untuk dosen kalian mengisi form dan mengomentari tentang diri kalian sendiri. Dan tadi ada yang tanya, kalau tidak salah bisa pakai tempat kerja atau tidak, kalau tidak salah mungkin harus dicek ulang, salah satu dari rekomendasi ini dibutuhkan satu paling tidak academic professor, academic lecture atau academic professor itu satu, minimum. Jadi, mungkin bisa dicek ulang di website-nya ini. Terus, untuk persyaratan bahasa Inggris, kalau tidak salah ada empat, tapi saya sebutkan aja dua di sini, ada Tufel dan IBT dan IELTS dengan minimal skor 79 untuk IBT dan IELTS 6,5. Lalu ini ada GRI, sifatnya sunah, kalau kalian ada bagus, kalau enggak sebenarnya tidak apa-apa. Dan ini saya pernah dapat pertanyaan, Kak, kalau misalnya saya sudah dapat LPDP, bisa daftar kaos enggak? To be honest, saya juga kurang clear buat informasi itu, tapi sebenarnya ketika kalian daftar di kaos, ketika kalian sudah keterima, berarti kalian biasanya sudah 100% itu dapat scholarship-nya. Lalu, ketika kalian daftar, prosesnya itu seperti apa sih sebenarnya di kaos? Itu proses yang harus kalian lalui selama pendaftaran. Proses pertama itu ada di admission review. Jadi, dokumen review, mereka akan cek dokumen kalian itu asli atau enggak, legal atau enggak, ijazah kalian asli atau enggak, itu bakal di-clarify lagi oleh kaos, memenuhi persyaratan atau enggak, seperti itu. Itu akan dicek. Dan enggak perlu khawatir, di kaos ini timnya cukup baik. Jadi, ketika kalian ada yang kurang, ketika kalian upload, kalian miss something atau kalian kelupaan sesuatu, kaos dengan senang hati dia akan mengontak kalian dan akan menanyakan kalian kira-kira kurang lebih seperti bagian ini kenapa belum di-upload, kamu mau meng-upload enggak, kamu kapan akan meng-upload dokumen bagian ini, seperti itu. Jadi, kaos sendiri juga tidak akan langsung dokumen kalian kurang, terus kalian akan di-disqualifikasi, enggak, biasanya kaos akan mereview. Tapi ini bukan alasan untuk kalian meng-upload seadanya saja, tetap usahakan sebaik mungkin. Setelah admission review, jika kalian lolos, akan ada fakulti review dan akademik interview. Jadi, dokumen kalian juga akan direview oleh calon-calon profesor dan akademik komite yang berada di lingkup departemen kalian sendiri. Dan kalian jika lolos di situ, kalian akan di-interview setelah kalian melalui interview dari pihak akademik interview kalian berikutnya terpisah kalian akan di-interview oleh pihak HR dari kau sendiri. untuk personal interview tentang bagaimana komunikasi kalian, menjelaskan tentang kau secara singkat dan sebagainya. Secara singkat saja nanti akan diperdalam oleh rekan saya. Jadi, ada tips buat kalian untuk bisa sukses di round kedua dan ketiga yaitu dengan cara mengontak profesor sebelum kalian daftar. Jadi, kalian ngobrol dulu dari profesor dengan membuat email yang bagus, membuat CV yang efektif, gak hanya bagus, gak hanya informatif, tapi juga efektif, kira-kira yang suitable seperti apa, yang cocok dengan lingkungan riset kalian seperti apa. Jika kalian bisa bagus di sini dan calon profesor kalian suka sama kalian, sebenarnya step 2 dan 3 itu bisa dibilang bukan sesuatu hal yang sulit. Karena di akademik interview ini juga profesor sendiri. jadi kalau kalian bisa curi start di sini dan mengetahui dan mengenal kira-kira kalian mau ngapain dan profesor kalian udah tahu dari awal itu bisa sangat membantu kalian. Oke, selain program S2 dan S3 ada juga yang namanya program internship atau magang yang durasinya sekitar 6 bulan. Nah, ini mungkin saya bercerita pengalaman pribadi saya dengan profesor saya. Jadi ada beberapa profesor di kaos, beberapa, tidak semua profesor di kaos, dia hanya mau menerima mahasiswa yang sudah melakukan internship di bidangnya, di tempat dia. Jadi dulu saya daftar di lab saya itu dari tahun 2021, nggak dibales, nggak ada balesan. Lalu saya coba kontak inisiatif, saya kontak anggota lab member itu, ternyata dia cerita, kalau di lab saya itu, kalau mau terima S2, S3, kamu harus intern dulu. Jadi, ada emang profesor-profesor yang kamu mau CV-nya sebagus apapun, kalau misal kamu belum internship, di sana kamu belum magang, kamu bakal skip. Ada beberapa, mungkin tidak semua, tapi ada beberapa. Nah, akhirnya setelah tahu, saya langsung daftar ulang sebagai internship, dan belum ada satu bulan, saya langsung diminta untuk interview, dan akhirnya saya keterima internship sendiri, langsung sekitar enam bulan. Tiga bulan internship, profesor saya oke buat saya daftar S3, dan saya baru daftar S3 langsung lancar. Lalu visiting sendiri, visiting student sendiri, sebenarnya ada dua, visiting student dan visiting student research program, tapi saya tidak bisa nemu tadi informasi untuk VS, jadi untuk VSRP sendiri, benefitnya kurang lebih mirip dengan student kalian bisa mendapatkan berbagai macam fasilitas, mungkin dengan salary yang lebih kecil, tapi salary tersebut untuk kehidupan bulanan kalian insyaallah cukup, dan bahkan kalian masih bisa nabung, dan qualification-nya kalian bisa langsung cek di website untuk undergraduate student dan untuk mahasiswa S2 yang masih berjalan, tapi sebetulnya persyaratan ini tidak motelak, jadi saya intern ketika saya sudah lulus S2, jadi itu masih boleh, jadi dia selalu dibuka sepanjang tahun, kalian bisa langsung datang ke website laboratorium masing-masing, ke website lab atau profesor masing-masing, karena biasanya setiap grup punya website sendiri, di sana ada kolom join, kalian bisa join di sana, kalian bisa kontak, di mana situasi di lab, di mana ingin data reference, tapi ini tidak berlaku di semua profesor, jadi hanya beberapa saja, dan kalian bisa langsung reverse ke sana. Oke, untuk admission kurang lebih seperti itu, nah, mungkin sedikit perkenalan dari saya, karena mungkin di awal tadi belum sempat, jadi sebenarnya saya join di MSI, seperti tadi yang saya bilang, saya di Material Science and Engineering, tapi saya berafiliasi dengan Kaus Solar Center di lab saya, lab sendiri saya, bernama KPV Lab Kaus Puter Full Tech Laboratory, yang dipimpin profesor saya oleh Stefan DeWolf, profesor saya, nah, lab saya ini fokus mengerjakan pirofsket solar cell, pirofsket silicon, dan high efficiency pirofsket solar cell, serta silicon hydrojunction. Nah, kondisi lab saya gimana? Jadi, posisi lab saya, Alhamdulillah, kemarin tim saya berhasil memecahkan rekor dunia untuk solar cell dengan efisiensi tertinggi di tipe tandem solar cell, jadi, ini kita benar-benar put cause on the map istilahnya, jadi, sekarang kita menjadi leadung group untuk solar fabrication di solar cell sendiri. Nah, untuk lab kita masih open sepanjang tahun, kalian bisa langsung join di KPV Lab, di KPV Lab, nanti ada kolom join, kalian bisa bergabung di intern, jadi, untuk pengalaman saya, saya coba daftar PH yang gak keterima, tapi daftar magang langsung diterima, ternyata di website saya ditulis, jadi, kalian harus follow up sendiri, kalian mau join di mana, gitu kan, kalian follow up sendiri, di sana biasanya ada tulisan, kebanyakan akan langsung diterima setelah magang, kayak gitu, jadi, kalian harus benar-benar cari follow up info juga, jangan bebatasi diri kalian, kayak gitu. Sebelum saya bergabung di KPV Lab sendiri, saya sebelumnya tahun 2022 join sebagai visiting student di KPV Lab, lalu sebelumnya saya mengambil S2 di Pukyong National University The Engineering Degree, serta berafiliasi sebagai junior researcher di Kim's Korean Institute of Material Science selama hampir tiga tahun di sana, dan sebelumnya saya mengambil S1 di Fisika Universitas Gajah Mada dari tahun 2012 sampai 2017. Udah, begitu saja presentasi dari saya untuk nanti ada informasi-informasi berikutnya yang akan di cover dan dilengkapi oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Derajat. Mas Derajat sangat komprehensif dan detail banget. Ini udah ada banyak sekali pertanyaan, tapi kita tetap keep dulu ya. Kita langsung ke Mbak Lafita dulu biar nanti lebih cepat untuk dalam mengupas berbagai pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir hari ini. Kita langsung ke Mbak Lafita dulu. Kita undung Mbak Lafita selamat siang ya. Selamat siang waktu Arab Saudi, WAS, atau selamat sore waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat siang Mbak Lafita. Halo. Selamat siang Mas. Gimana? Sehat ya Mbak Lafita? Sehat. Sehat. Ini kita belum pernah berjumpa ya Mbak Lafita, dan sepertinya dulu pernah pas-pasan kalau di dalam setelah di kaos. Tapi saya lupa, tapi baru masuk ya? Baru masuk saya. Baru masuk Januari. Belum berarti. Iya, belum mungkin ya. Kalau yang selain Mbak Lafita, yang perempuan ada lagi kan yang di kaos? Ada. Sekarang itu yang udah ongoing itu ada empat orang. Jadi yang, eh tiga, ya empat orang benar, empat orang. Dan yang baru masuk sekitar nambah ada empat orang lagi. Jadi, nambah. Oh, banyak sekali ya. Itu semua PXD atau pekerja juga Mbak Lafita? Itu yang studentnya aja, yang PhD. Empat orang. Jadi empat orang itu PhD yang udah ongoing. Dan yang baru masuk banget kemarin ini, fall ini, itu kebanyakan master sih. Yang master. Master ya? Mantap ya. Udah mulai banyak dilirik berarti Indonesia untuk program master ya? Kalau yang dulu kan biasanya PXD, PXD, PXD ya? Ya betul. Baik. Kita langsung waktu dan tempat kita serahkan ke Mbak Lafita ya? Iya, terima kasih. Tunggu Mbak. Saya share screen ya. Boleh. Oke, coba saya sudah terlihat ya? Sekarang. Terlihat? Iya. Iya. Pertama-tama, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang atau sore semuanya. Perkenalkan, saya Lafita. Dan terima kasih juga untuk Mas Ripto dari Belajar Berbagi ID untuk memberi kesempatannya saya bisa sharing session di sesiang atau sore hari ini. Jadi, saya di sini mau introduction dulu ya tentang saya. Jadi, saya ini dari Biomedical Engineering ITB. Terus, S2 saya melanjutkan di ITB juga. tapi beda judusan di nanoteknologi dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan PhD di Bioengineering. Dari Januari kemarin. Untuk lab saya, jadi mungkin saya ini beda banget nih sama Mas Rajat. Jadi, saya di Sensor Lab. Jadi, saya ini risetnya itu ke arah biosensor di bawah Profesor Khalid Salama dan di sini seperti lihat, ini adalah rekan-rekan tim saya. Jadi, di sini memang satu lab itu diverse banget ya. Jadi, benar-benar ada dari berbagai negara. Seperti yang tadi Mas Rajat juga udah kasih ilustrasinya. Statistika ada berapa jumlah orang di sini. Jadi, di tim kami ada 24 orang dan ada sekitar dari 10 negara yang berbeda-beda. Nah, afiliasinya itu kita di dua departemen, di bioengineering dan electrical engineering. Jadi, nanti juga saya mau kasih tips lebih lanjut adalah kalau di kaos ini kita itu tidak terbiasa dengan mengkotak-kotaki di departemen. Jadi, kalau nanti salah satu tipsnya kalau kalian cari itu jangan cari jurusannya, tapi cari risetnya. karena kayak lab saya dia itu bisa ditemuin di bioengineering ataupun di electrical engineering kayak gitu. Jadi, memang dan research centernya kita di advance membran porus material dan juga sebenarnya ada di kaos health juga. Nah, jadi seperti Mas Rajat juga tadi kan dia juga afiliasi research centernya juga ada banyak ya. Jadi, makanya memang di sini tidak terkotak-kotaki dalam departemen yang penting adalah risetnya gitu. Jadi, kita bisa kerjasama antar lab dan lainnya gitu. Nah, untuk saya sendiri kalau departemennya sendiri di bioengineering, tapi kalau risetnya itu di sensor. Jadi, mau ngenalin dikit apa sih yang kita lakuin gitu. Jadi, kita itu ada di beberapa bidang seperti misalkan di environmental sensor jadi kita mendeteksi adanya BPA gitu. BPA itu kan salah satu yang toksik dari plastik yang di kemikal yang dihasilkan dari pembuatan plastik di di pabrik-pabrik gitu. Dan itu sangat berbahaya di lingkungan. Jadi, kita bikin sensor untuk pendeteksi itu. Dan tidak hanya sensornya, kita itu sekarang berusaha untuk membuat satu sistem gitu. Jadi, tidak hanya sensornya tapi juga readernya juga dan juga aplikasinya juga gitu. Jadi, salah satu keunggulan dari lab kami adalah kami membuat satu whole system yang memang ingin membuat jadi satu produk gitu. Nah, tidak hanya environmental juga ada di human. Jadi, di sini salah satunya adalah breast cancer sama COVID-19. Ini yang sudah publis. Dan kedepannya juga kita ingin integrasikan membuat hospital on cheap. Jadi, tidak hanya sensing tapi juga dengan drug delivery gitu. Seperti itu. Dan tidak ada human ada juga plants. Jadi, untuk tanaman gitu. Ini untuk mendeteksi enzim-enzim yang ada di tanaman. Kita untuk tahu si tanaman itu sendiri. Dan ini yang seperti saya tadi bilang, kita mau tambahkan adanya drug delivery di sini. Jadi, kita tambahkan seperti suntikan tapi skalanya mikro atau nano. Jadi, dia tidak akan merusak tanaman itu sendiri untuk nanti ngerilis obat-obat yang diperlukan ketika misalkan dia kekurangan enzim sesuatu. Jadi, itu sekilas mengenai lab saya. sekarang masuk ke apply to kaos. Gimana sih cara masuk ke kaos? Jadi, saya mau lebih detail lagi dari Mas Dajah. Tadi kan sudah overview semuanya. Sekarang itu prosesnya lebih detail kayak gimana dan juga saya coba untuk kasih tips-tipsnya dan dokumennya secara detail. Jadi, pertama prosesnya itu submit admission. Jadi, mungkin sebelum ada yang bingung juga kan harusnya submit dulu atau hubungi profesor dulu atau kayak gimana. Jadi, prosesnya sebenarnya sebelum kita submit admission akan lebih baik kalau kita sudah menghubungi profesor. Jadi, hubungi profesor dulu lewat email. Kemudian, ketika profesor misalkan udah oke atau dia pengen wawancara dulu baru kita submit admission. Tapi, bisa juga kalau misalkan kita memang misalkan si profesor yang lama gitu balesnya, kita mau submit duluan berbarengan dengan email profesor itu juga bisa. Kalau kalian mau itu tuh saya saranin untuk email profesor adalah biar kalian itu di di highlight sama profesor. Jadi, pas profesor lihat submit admission kalian itu oh, ini yang ngehubungin saya kemarin. Kayak gitu lah istilahnya gitu. Jadi, akan lebih baik kalau udah menghubungi profesor lebih dahulu. Nah, setelah kita submit admission seperti yang tadi dibilang Mas Derajit juga ada admission review gitu. Jadi, bakal direview dulu nih apa aja yang kurang kayak gitu. Nah, mungkin banyak pertanyaan IELTS boleh gak sih nyusul atau dengan segala macem. Jadi, waktu zaman saya itu IELTS itu boleh nyusul gitu. Asal ketika wawancara kita itu istilahnya bisa berkomunikasi dengan baik dengan profesornya ataupun dengan HR nanti gitu. Tapi, sepertinya yang sekarang ini IELTS itu menjadi utama juga. Udah jadi utama gitu. Jadi, harus udah masuk ketika submit admission ini gitu. Jadi, baiknya sih kalian persiapkan dulu aja. Jadi, semuanya bener-bener disiapin. Ada baru submit admission kayak gitu sih. Terus, oh, atau juga bisa kita ngomong dulu ke profesornya kalau kita belum IELTS. Jadi, apakah profesornya ada saran mau submit kita perlu submit admission dulu atau misalkan profesor bilang yaudah kamu visiting dulu aja gitu. Sambil nunggu IELTS atau apa gitu. Pokoknya itu intinya gimana sama profesornya nanti. Nah, terus fakulti review komite, jadi nanti di review sama fakultinya dulu. Setelah itu ada akademik interview. Jadi, biasanya kalau misalnya kita udah email profesornya, profesor bakal bilang ayo kita interview gitu. Interviewnya biasanya via Zoom atau platform lainnya. Terus baru setelah itu HR interview gitu. Jadi, kalau udah akademik interview, kalau udah akademik interview ini beda-beda ya. Ada yang sama postdocnya dulu, baru sama profesor, ada yang postdoc doang, ada yang langsung profesornya gitu. Jadi, itu berbeda tergantung profesornya. Kalau aku sendiri waktu itu sama postdoc doang gitu. Jadi, aku wawancara sama postdoc, terus postdocnya bilang I have a positive review for you gitu. Dan saya akan meneruskan ini ke profesor gitu. Dan ternyata habis itu profesor bilang saya mau menerima kamu jadi mahasiswa saya. Kayak gitu. Habis itu baru masuklah ke HR interview gitu. Jadi, HR interview ini kita di interview sama pihak dari kausnya gitu. Nah, di sini dia itu kalau di akademik interview isinya apa? Akademik interview itu isinya biasanya background. Jadi, riset-riset sebelumnya. Dan biasanya dia bakal nanya teknis gitu. Teknis teknis soal riset kita sebelumnya atau yang kita kerjain sebelumnya dan apa yang mau kita lakuin ke depannya kayak gitu. Itu yang akademik interview. Nah, sedangkan kalau HR interview dia mau nanya kenapa kamu pilih kaus gitu. Kenapa kamu mau pilih kaus? Kenapa kamu mau profesor itu gitu. Terus, gimana kamu beradaptasi di Saudi Arabia? Jadi, dia lebih apa ya, lebih global lah gitu yang HR itu. Dan mohon yang dicamkan ketika HR interview ini kita harus benar-benar men-set tujuan kita tuh memang untuk riset atau untuk belajar di kaus gitu. Karena kalau kita menyebutkan alasan lain selain itu, itu ada kemungkinan walaupun profesornya udah oke, kita bisa nggak jadi diterima gitu. Jadi, hati-hati banget gitu dalam kita menyebutkan tujuan gitu di HR interview ini. Itu untuk prosesnya. Jadi, untuk tips-tipsnya nih dari pertama di kontak profesor gitu. Jadi, kan pertama kan kontak profesor dulu ya. Jadi, kita tipsnya tadi pertama sebelum admission ya kita kontak dulu related profesornya. Harus, ya pasti harus bagus dan polite juga gitu ya. Jangan ada isinya gitu. Jangan cuman saya ini dan saya mau PhD atau master di sini ada lowongan nggak? Jangan kayak gitu doang gitu. Kayak apa ya, kurang formal aja dan kurang polite. Nah, subjek email sama first sentence itu important gitu. Karena menurut pas saya masuk ke sini, profesor-profesor bilang mereka itu ngeliat email itu pertama dari subjek dan kalimat pertamanya gitu. Kalau kalimat pertamanya udah aneh atau dia nggak suka, dia biasanya nggak akan baca cepat gitu lah istilahnya. jadi subjek email dan subjek email kadang kalau kita pakai yang template yang di internet gitu. Misalkan kalau nyarikan gitu, kontak profesor, how to contact profesor gitu. Terus kadang dia suka ngasih template subjek, nah itu biasanya suka masuk ke spam gitu. Jadi jangan pakai yang template. Kalau bisa dibuat personalize gitu untuk subjeknya. Nah, terus untuk recommended contentnya, contentnya apa? Jessica gitu. Misalkan di email, pertama introduction. tapi ini semua konten ini dibuat sesingkat mungkin ya. Jadi jangan terlalu panjang gitu. Karena ini masih email kan. Jadi introduction dulu, diri kamu siapa gitu, background kamu apa, dan kamu mau apa gitu. Nah, jadi disini ask directly about the position gitu. Jadi tanya langsung posisinya, ada nggak posisi master atau PhD gitu. Jadi, kadang banyak yang dia nggak nanya, dia cuma, ini saya background ini, saya mau reset di sini, udah gitu. Nggak nanya tapi dia, nggak nanya posisinya dulu gitu. Nah, itu agak dianggap kurang polite lah ya sama profesor kadang. Nah, terus study plan-nya gitu. Kamu mau apa gitu, biar kamu tuh nggak cuman, saya mau master di bioengineering. Udah gitu doang. Terus apa gitu. Jadi disini tuh profesor suka yang orang yang udah punya tujuan gitu. Misalkan kalau saya sendiri, oh, saya bilang, saya mau reset mengenai elektrochemical biosensor. Saya mau mendevelop dari sisi bioreseptornya. Karena bioreseptor itu hal yang paling penting dalam penelitian reset. Saya sebutin itu di email gitu. Jadi, biar meyakinkan profesor, oh, saya tuh udah punya rencana gitu. Nggak cuman kosongan doang, pengen S3 gitu. Nggak, saya udah punya rencana. Itu sebutin di email. Tapi, nggak usah terlalu panjang. Jadi, satu atau dua kalimat aja gitu. Nah, ini juga penting. Jadi, kita bisa masukin PI recent publication atau interest. Jadi, biar profesor tuh tahu kalau kita tuh udah baca publikasi dia gitu. Jadi, misalkan, ini bisa disambungin sama study plan gitu. Jadi, misalkan, saya mau baca publikasi-publikasi terakhir profesor mengenai A. Dan, saya merasa itu sangat sejalan dengan riset yang ingin saya lakukan. Yaitu adalah ini, ini gitu. Jadi, bisa kayak gitu. Jadi, bisa di, apa ya, bisa di highlight lah ya ininya, publikasi, recent publikasinya gitu. Itu untuk yang kontak profesor. Terus, follow up. Gimana sih kalau misalnya nggak dibalas-balas nih gitu. Dua sampai tiga minggu setelah kita email mereka, kita bisa, boleh follow up kok gitu. Atau, tapi jangan follow up lebih dari dua kali gitu. Kalau udah dua, misalkan kita udah sebulan nih, udah dua kali follow up, terus nggak dibalas-balas, udah pasti itu profesor udah nggak tertarik sama kalian kayak gitu. Jadi, cari profesor lain gitu. Yang masih bisa, masih bisa apa ya, sejalan sama riset kalian gitu sih untuk yang, untuk follow up ini. Nah, terus, kemudian untuk CV. Jadi, kan, tadi dokumen itu, jadi di dokumen itu, di mau master ataupun PhD, cuma butuh CV, statement of purpose, sama recommendation letter gitu. Nah, jadi, nggak ada research proposal ya di kaos ini, adanya statement of purpose gitu. Nah, sekarang untuk CV-nya dulu nih, mungkin ada beberapa tips yang mau aku kasih, gitu. Jadi, di sini, taruh achievement yang terbesar kalian, atau yang, yang kalian pikir itu bikin kalian berbeda dari aplikan lainnya, itu di atas gitu. Jadi, urutan itu, kan banyak banget yang ngasih, apa ya, kayak struktur CV itu, kayak apa sih, yang benar, sebenarnya nggak ada yang, benar nggak ada yang salah gitu. Yang, yang itu, yang, paling benar itu adalah, kalian taruh, yang kalian prioritaskan, yang paling kalian unggulkan, di atas gitu. Misalkan, contohnya, kalian punya banyak publikasi, taruh itu paling atas gitu. Atau, profesor sini juga senang, kalau orang-orang yang udah punya, pengalaman intern, atau punya pengalaman dapat beasiswa, gitu. Atau orang yang, pernah, misalkan, ada acara apa, di luar negeri, gitu. Itu, ditaruh di atas, gitu. Misalkan, kayak gitu. Nah, tulisnya, tapi yang, yang necessary aja, gitu. Misalkan, yaudah, kalau pendidikan, yaudah S1, S2, udah gitu. Nggak usah SMA, nggak usah, profesor nggak perlu tahu itu, kayak gitu. Jadi, nggak jangan terlalu banyak, karena, di kaos juga, ini cuma boleh 2-3 halaman aja, gitu. Nah, ini saya kasih contohnya, saya, CV saya kemarin. Jadi, di sini saya, kasih biodata sedikit, gitu. Ini isinya, jadi isinya di sini biodata ya, saya tutup untuk alasan privacy. Jadi, ini biodata. Terus, ini di sini, saya pertama, education. Terus, yang kedua adalah, scholarship, gitu. Saya, karena saya pengen nonjolin, kalau saya itu dapat scholarship, gitu, S2 saya, gitu. Jadi, itu menjadi keunggulan saya, gitu. Makanya saya taruh di atas, kemudian publikasi, gitu. Di sini, jadi saya publikasi duluan, gitu. Karena saya merasa, publikasi saya sudah cukup banyak, gitu. Jadi, saya masukin duluan, gitu. Kalau misalnya kalian work experience-nya yang lebih banyak, taruh experience-nya dulu, gitu, sebelum publikasi, misalkan, gitu. Terus, atau misalkan kalian punya teaching experience, gitu. Ya itu taruh aja teaching experience-nya di atas, kayak gitu sih, ini. Nah, saya selanjutnya di halaman selanjutnya itu, ada work, terus juga, organisasi, organisasi sama teaching experience, gitu, di halaman selanjutnya. Pokoknya itu, terserah kalian lah, pokoknya ini, kalian appeal diri sekalian sendiri aja lah, pokoknya untuk di CV, ini gitu. Nah, untuk statement of purpose, jadi dia itu, ada maksimal 750 kata, gitu. Jadi harus dicamkan ya, ini 750 kata, itu sedikit sebenarnya, untuk recommended struktur yang dikasih kaos, dan juga ini ada tambahan dari saya juga, Jadi pertama, adalah opening. Opening itu bagian yang paling penting. Karena ketika opening kalian bagus, itu orang akan mau baca selanjutnya. Tapi kalau opening kalian jelek, gitu, orang males baca selanjutnya kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Waktu saya kemarin, gitu, jadi, jadi saya, jelasin dulu, intara saya di sensor development gimana, kayak gitu, kayak gitu. Terus, saya, backgroundnya, jadi, saya punya experience di, di Afrika Mankalba Sensor, kayak gitu. Itu openingnya saya, gitu. Kalian mau pakai, misalkan openingnya dulu, banyak kan sebenarnya sekarang juga, template-template yang beredar di internet, gitu, yang kayak, kalau ke Harvard, kayak gitu-gitu, yang mereka unik-unik itu di awal, kayak misalkan, saya punya pengalaman sesuatu yang, apa namanya, sangat, sesuatu yang, yang, apa ya, yang bikin kalian pengen riset ini, gitu. Itu boleh juga dicantumin, gitu. Dan, kalau bisa, elaborate, apa ya, kata-kata yang, atau yang jarang dipakai, gitu ya. Jadi, untuk nunjukin, kalau kita tuh, bahasa Inggrisnya, udah lumayan bagus lah istilahnya, Nah, yang kedua adalah background, ya background, jelasin aja, ya background S1, S2, riset apa, atau pengalaman apa, gitu. Tulis di background, kemudian propose, ini yang penting, gitu, karena namanya juga statement of propose, ya, jadi propose, why and what will you do in chaos, gitu. Jadi, why-nya harus ada, gitu, kenapa, kenapa, kenapa sih harus, harus, apa sih, kenapa sih, harus riset itu, dan apa sih, gitu, yang mau dilakuin, gitu. Nah, untuk propose ini, misalkan, struktur yang saya buat, ya, waktu itu adalah, pertama, itu background risetnya, gitu. Saya mau meneliti, meneliti tentang, biosensor, di bagian ini, karena ini adalah penting, buat ini, kayak gitu. Nah, terus propose-nya, gitu, yang kita propose, itu apa, gitu, apanya, bagian apanya, terus, kenapa harus profesor itu, gitu, kenapa harus profesor itu, dan kenapa harus lab itu, gitu, jadi, harus dicantumin, nggak cuma, oh, kita mau riset ini, terus, emang, kenapa, kenapa harus profesor ini, gitu, dan kenapa kaos, gitu, kenapa harus kaos, gitu, kalian boleh mention, fasilitas-fasilitas yang tadi udah disebutin, Mas Derajat, gitu, misalkan, oh, kaos itu punya core lab, gitu, kaos itu punya alat ini, ini sangat mendukung penelitian saya, itu sangat dianjurkan untuk disebutin, gitu, itu mau nunjukin kalau kalian tuh udah searching tentang kaos seutuhnya, gitu, intinya kayak gitu, kayak kemarin juga saya waktu di statement of corpus, saya cantumin, gitu, saya sangat tertarik dengan core lab-nya kaos, gitu, terutama di nanofibrication lab, gitu, karena saya bisa develop sensor di sana, kayak gitu, dan ternyata profesornya suka, gitu, nah, ini juga penting, fitur target, jadi fitur target ini, salah satu yang jadi, saya bilang, keunggulan di statement of purpose saya waktu itu, adalah karena fitur targetnya itu, jadi saya tuh punya, kedepannya tuh setelah dari kaos itu apa sih, mau apa, dan itu harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, atau smart tool rules, ya, mungkin kalau yang udah tau, jadi jelas gitu, misalkan dalam satu atau dua tahun setelah saya lulus dari kaos, saya mau apa, terus setelah itu saya apa, jadi di in the end kamu mau apa, itu harus disebutin, gitu, karena itu jadi, yang bikin, oh ini anak punya tujuan, gitu lah istilahnya, kalau dari profesor, nah terakhir, ini closing, terserah itu closing isinya mau apa, tapi intinya, di sini kayak aku, cuma ngasih tau ya, ini, program ini, bakal ngasih new perspective, oh ya, di sini aku nyebutin electrical engineering ya, gitu, karena emang waktu itu aku maunya masuk electrical engineering, tapi profesor saya, meng-encourage saya, kayaknya kamu lebih cocok di bioengineering, jadi akhirnya saya pindah ke bioengineering, kayak gitu sih, nah terus, recommendation letter, ini selanjutnya ya, yang selanjutnya, ini juga banyak yang nanya, jadi tiga ya, tiga, nah nanti, ketika kita submit admission, kita tuh cuma masukin email, jadi bukan kita yang masukin recommendation letternya, tapi orang itu gitu, profesor itu, atau dosen kita yang, yang bakal ngasih, apa yang bakal upload si recommendation letternya, kita cuma provide email aja, nah, jadi siapa sih, yang harus itu, profesor, atau advisor, jadi nggak harus profesor, advisor ini, bisa, misalkan atasan, supervisor gitu, kalau kerja, atau misalkan, dosen gitu, dosen yang, pokoknya intinya, dia pernah, apa ya, beririsan sama kita gitu, entah itu riset, ataupun kursus yang pernah dilakuin gitu, jadi, bebas banget gitu, waktu kemarin aku tiga, dua, satu itu, pemimbing S2, satu pemimbing S1, dan juga satu itu adalah, salah satu peneliti di BRIN gitu, yang pernah kerja sama-sama saya gitu, jadi nggak harus, nggak harus dosen sebenarnya, pokoknya yang penting, dia, tahu dan kenal kita, jadi, yang penting itu disini ada, how long, kita tahu, dia tahu kita gitu, jadi udah berapa lama sih gitu, tahu biar, makin akurat gitu, oh ini tuh, dia tuh emang kenal lama gitu, atau misalkan, dia proyeknya jelas, terus, yang paling penting adalah, harus ada evidence, semua yang disebutin di recommendation letter, itu harus ada evidence ya, jadi jangan, nulis, yang apa ya, terlalu angan-angan gitu, terlalu, ya ini terlalu yang dipuji-puji gitu, yang kayak gitu, enggak, bukan gitu recommendation letter, tapi, harus ada sesuatu yang, ada evidence ya gitu, misalkan dia, oh dia itu ikut riset saya, dan dia kerjanya baik gitu, kalau baiknya itu, misalkan, dia berhasil publikasi ini gitu, atau misalkan, saya sebagai supervisor, dia itu dapet GPA yang baik gitu, jadi, dia menunjukkan, dia hardworking student kayak gitu, jadi ada evidence-nya dari setiap, yang disebutin kayak gitu, nah itu untuk recommendation letter, jadi sekian tips, untuk yang dokumen-dokumennya, nah sekarang jelasin dikit, tentang life at kaos gitu, sebenarnya kehidupannya tuh kayak apa sih gitu, di kaos ini, jadi kalau, kalian tahu, kalau kaos ini, private city, jadi di kaos ini tuh, nggak boleh sembarangan orang yang masuk gitu, jadi harus ada akses, ada izinnya gitu lah, nah ini jadi, salah satu contohnya, jadi kita ada di gate depan itu, ada kayak satpamnya gitu lah ya, yang untuk, ngasih, jadi, di sekelilingnya itu ada tembok gitu, jadi kalau kalian, bingung kaos itu kayak apa, kaos itu kayak sekelilingnya tuh ada tembok gitu, kayak, kayak mungkin kalau nonton film-film yang, kayak divergen atau apa gitu kan, ada tembok sekelilingnya, nah itu, kayak gitu lah kaos itu gitu, cuman kita boleh keluar masuk kok gitu, yang penting, tapi dia privacy, enaknya adalah, jadi disini aman dan tentram gitu, disini tuh, karena kita juga punya polisi sendiri, terus juga, kesehatan, klinik kesehatan sendiri, dan juga, apa sih namanya, pemadam kemakaran sendiri gitu, jadi kayak disini aman dan tentram, enaknya gitu, karena susahnya akses keluar masuk ini, jadi semua yang di dalam itu terdata, ada beberapa orangnya itu terdata disini gitu, nah jadi, satu kotanya kaos itu seperti ini gitu, ini salah satu foto dari atas gitu, jadi, kaos itu, yang disebut kaos itu, sebenarnya ada kotanya, gitu, yang berisi rumah-rumah-rumah, dan apartemen tempat tingkat tinggal, ada masjid, ini yang paling gede, masjid gedenya, dan juga ada bagian kampusnya gitu, jadi, kaos itu gak cuma kampus, tapi juga city-nya gitu, nah city-nya itu tempat, community, kita sebutnya kaos community, jadi gak cuma student, tapi juga istri, anak, dan juga staff-staff, atau pekerja-pekerja lainnya, misalkan pekerja, pegawai di supermarket, atau segala macam, pokoknya ini kita satu kota, private gitu, nah ada kampusnya itu sebelah sini, di sebelah kanan ya gitu, gak ke foto sih, tapi intinya, ada kampusnya sendiri, jadi memang, ini kotanya besar sekali gitu, di kaos ini, terus, fasilitasnya apa sih, kan tadi tertutup gitu ya, jadi harus pasti, harus ada, fasilitasnya dong di dalamnya gitu, biar kita gak, wosen gitu, atau kalau keluar, itu kan jedah itu sejam ya, ke kota terbesar, terdekat itu kan sejam, jadi kayak, harusnya di dalamnya apa aja, nah ini pertama kan housingnya, rumah gitu, ada yang apartemen, ada yang rumah gitu, untuk rumah itu untuk keluarga, apartemen itu untuk couple yang baru menikah, belum punya anak, atau punya anaknya satu, dan student yang single gitu, untuk yang rumah itu, untuk yang biasanya anaknya dua, dan biasanya staff-staff gitu, di housing ini, nah terus, sekeliling kaos itu ada bus gitu, bus di dalam gitu, kita bisa naik kapan aja, dan ini gratis gitu, kita gak usah bayar, terus ada restoran juga, kita juga punya, kayak kantinnya gitu, ini kantinnya, ini foto beneran ya, bukan, ini kantinnya gitu, kantinnya itu, ya kita ngambil kayak mungkin, kayak warteg yang bagus gitu lah, kita ngambil makanan kayak gitu ya, itu, terus juga ada supermarket, jadi ada supermarket besar sendiri gitu, disini namanya Tamimi, ada kaos health, ada klinik, jadi gak usah khawatir, kalau ada apa-apa gitu, ada masjid juga, ini masjid terbesarnya di kaos ini, sebenarnya ada tiga masjid lain gitu, karena saking besarnya kaos, ada tiga masjid lain gitu, di setiap, jadi ada tiga pengmukiman rumah gitu, ada namanya harbor, island, nama palm, itu, eh sama garden maksudnya, nah itu di setiap, itu ada masjid-masjidnya sendiri gitu, nah terus ada museum juga, kita punya museum of science and technology in Islam, jadi kadang ada beberapa dari sekolah, dari Saudi yang datang ke sini untuk ke museumnya, terus sport center, jadi disini sangat mendukung untuk punya life, work life balance gitu ya, jadi didukung banget untuk kita punya kegiatan sport, jadi dia punya sport, banyak sport center, kalian mau olahraga apapun, di sini ada, dan ini fasilitasnya, kebanyakan gratis gitu, jadi yang bayar itu cuma kayak bowling, atau climbing, tapi sisanya kayak, kalau misalnya, ini tuh gratis gitu, jadi bisa kalian pakai kapan aja, fasilitasnya, oh gym juga gratis gitu, nah terus, ada juga red sea area, jadi di red sea area ini, bisa ada snorkeling, atau boat trip gitu, atau misalnya water sport lainnya gitu, jadi kita punya area red sea juga gitu, karena kita juga punya pantai, pantai sendiri gitu, pantai buatan sendiri, ada north and south beach, juga kita ada golf, gitu, disini ada padang golf yang cukup besar gitu, jadi kebayangkan besarnya kaos kayak apa gitu, ada beach ada, golf ada gitu, nah terus, kalau keluar kayak gimana, ada off campus bus, ini gratis gitu, jadi ini gratis, nah kemana aja, pertama jedah, jedah itu kota besar terdekat dari kaos gitu, disini jedah itu bisa ke Old Balad, ini foto di Old Balad ya, ada di Balad, terus juga atau ke, atau misalkan ketika kemarin itu ada acara F1 gitu, mereka nyediain bus juga gitu, jadi kalau ada acara-acara besar di kampus, biasanya mereka suka nyediain bus juga, terus yang pasti Mekah, jadi kita punya ada bus gratis ke Mekah, ada setiap minggu, gitu, jadi kalau mau umroh disini sangat bisa banget gitu, terus juga Madinah gitu, sebulan dua kali itu ada ke Madinah gitu, walaupun ke Madinah lama, tapi dia tetap menyediain bus gratis untuk ke Madinah gitu, jadi untuk eventnya sendiri banyak banget event gitu, ini contohnya kayak ada welcome gala gitu, ada social event, ini ada pasal Saudi National Day, atau kalau kita ini lah ya, kemerdekaan Indonesia, dan ini juga ada namanya Parade of Nations gitu, jadi kita ngenalin, karena kita tadi ada dari 121 negara gitu, jadi kita disini bikin kayak parade dari tiap negara gitu, nah ini juga perkumpulan kaos Ina atau kaos Indonesia gitu, jadi kita suka kumpul-kumpul, kalau ada terutama acara id gitu, idul fitri atau idul adha gitu, atau cuma makan-makan gitu, ini isinya ada student dan juga postdoc dan juga staff gitu, dan juga ada ini sempat kemarin saya ikutan juga, kita main angklung di balad gitu, jadi kita ngenalin angklung ke warga Saudi kayak gitu, nah jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali, atau kita, terima kasih ya Mbak Lafita, sangat komplit dan luar biasa sekali, kita langsung ke ngupas pertanyaan, tadi sudah sangat luar biasa juga, langsung dibalas juga oleh Mas Derajat, kita akan kupas beberapa pertanyaan ya Mbak, ini ada pertanyaan di awal, ini langsung aja ya tandem dengan Mbak Lafita dan Mas Derajat, jadi yang pertama ada pertanyaan paling atas, dari bedanya biosains dan bioengineering, ini Mbak Lafita sepertinya, terima kasih Mbak. Jadi kalau bedanya biosains dan bioengineering, kalau biosains itu dia lebih ke biologi gitu, jadi biologi secara life science, jadi lebih ke misalkan tentang mikrobiologi, biologi tentang sel atau stem cell, jadi yang fundamentalnya itu ke biosains, tapi kalau udah rekayasa gitu, ada sesuatu direkayasa gitu, misalkan genetiknya mau direkayasa, atau DNAnya mau direkayasa, atau mau misalkan ada development teknologinya gitu, itu masuk ke bioengineering gitu, jadi kayak saya misalkan udah bikin develop sensor gitu kan, sensor itu kan udah teknologinya, teknologi dari biologi gitu lah istilahnya, nah itu masuk ke bioengineering seperti itu. Baik, ternyata bedanya cukup ini juga ya, saya kira tidak terlalu. Baik, Mbak apakah ada, ini Mas Rajat ataupun Mbak Lafita, apakah ada program short course untuk profesional? Kalau tadi kan ada visiting juga, Mas Rajat pernah masuk ke visiting student ya, jadi waktu ambil S2 di Korea, Mas Rajat pernah ambil visiting, apakah ada program short course untuk profesional? Contohnya mungkin bidangnya entrepreneur, ataupun mungkin bidang-bidang startup ya? Oke, kalau untuk sejauh sekarang, yang ada kan hanya visiting student tadi, itu untuk mahasiswa, ataupun ketika kita udah lulus, kita bisa join tetap untuk visiting, namun untuk program profesional, itu masih sangat baru di kaos, mungkin baru 1-2 tahun ini, namanya PG diploma, tapi untuk sekarang, statusnya masih khusus untuk Saudi citizen sendiri, untuk WN Saudi sendiri. Untuk keluar belum? Apa ini? Saudi recruitment graduate itu ya? Benar nggak sih? Yang PK? Ya benar ya? Tapi untuk Saudi ya? Untuk yang non belum ya? Silahkan Mbak Lafita. Ayo menambahin, sebenarnya kalau buat yang profesional, yang misalnya kayak entrepreneurship, kayak gitu-gitu ada di sini, jadi di sini kan, waktu itu yang tahun lalu diundang juga Mas Hadi, itu programnya, dia punya program course-coursenya, tapi itu masih untuk mahasiswa kaos, misalnya yang di dalam kaos community, belum untuk keluar sih. Seperti itu. Baik. Jadi mohon ditunggu ya, barangkali Bapak Ibu, biasanya kan ada pembaruan di kaos, mungkin sangat cepat sekali ya, mengikuti misalkan, ada informasi-informasi terbaru, seperti takodam juga ada ya, takodam boleh ditunggu ya, dan untuk yang luar juga. Tapi bukan short course, tapi semacam startup hub ya, ataupun startup kompetisi juga ya, yang dari kaos, kalau yang takodam. Tapi bukan yang sejenis short course ya, Mbak Lafita atau Mas Derajat. Baik. Ini langsung ada pertanyaan dari, tadi beberapa sudah dijawab ya, oleh Mas Derajat juga, kemudian sekarang kita mau geser ke Q&A, jadi beberapa, tadi saya sedikit bantu bales, karena ada yang sudah terjawab ya, di postdoc juga, postdoc pernah sudah kami kupas juga ya, di Belajar Berbagi, boleh ya Bapak Ibu cek di YouTube kami, biar Bapak Ibu tidak terlalu lama nanti untuk kelihatannya. Terus kemudian ada pertanyaan, untuk kaos sendiri, jalurnya apakah satu saat ini, hanya beasiswa internasional saja, Mas Derajat dan juga Mbak Lafita. Jadi mungkin untuk beasiswanya, jalurnya itu sendiri sebenarnya, kaos sendiri ketika kita daftar, itu ada pilihan yang kamu mau daftar fellowship yang ini, yang tadi di Mas Derajat sudah kasih tahu, apa saja benefitnya, atau kamu punya scholarship lain. Jadi kita sebenarnya bisa dapat scholarship lain, misalkan LPDP contohnya, LPDP, jadi kita nanti klik yang kedua itu, untuk misalkan, oh saya sudah dapat scholarship LPDP, jadi LPDP yang akan bayar saya, nah itu juga bisa gitu, karena ada teman saya juga, disini ada yang dari scholarship lain, tapi dia seorang Saudi sih, jadi ada scholarship dari Saudi lain, untuk di kaos ini, tapi itu sangat sedikit jumlahnya, karena kebanyakan disini pakai fellowship yang sama, dari yang tadi dijelasin sama Mas Derajat, karena disini semua yang masuk, istilahnya semua yang masuk pasti dapat beasiswa itu, jadi akhirnya pada kebanyakan lewat fellowship yang ini. Terima kasih. Ternyata sudah bisa melalui jalur LPDP atau beasiswa lain ya, dan LPDP saat ini lagi banyak dibuka ya, beasiswa unggulan juga, atau beasiswa pendidikan Indonesia, kalaupun beasiswa yang unggulan, yang S1, kalau nggak salah merdeka ya, beasiswa merdeka itu bisa sampai ke luar negeri, tapi untuk kaos ini kan juga belum buka ya, Mbak Lavita dan Mas Derajat juga. Ya, kalau untuk S1 belum ada, belum ada S1. Langsung juga dari pertanyaan selanjutnya, Mbak ini di live, yang di Q&A, apakah ada kuota khusus untuk pendaftar dari Indonesia? Oh, untuk kuota khusus nggak ada sih. Misalnya, jadi di sini karena nasionalitinya hampir semuanya dari berbagai macam negara, jadi nggak ada kuota khusus untuk setiap negara gitu. Bahkan Saudi pun nggak ada kuota khusus yang kayak, misalnya Saudi harus sekian gitu, nggak ada. Jadi benar-benar tergantung individual. Baik, berarti berdasarkan kualitas ya, dari pelamar juga ya, tadi juga sudah sempat di kupas, luar biasa oleh Mbak Lavita, terkait CV, kemudian ada juga senang-menang purpose juga. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apabila sudah pernah ambil S2 dalam negeri, apply lagi di kaos untuk S2, apakah bisa? Kira-kira. Atau mungkin langsung S3 aja ya disarankan. Sebenarnya belum pernah ada pengalaman, maksudnya S2. Ini konteksnya kalau yang jurusannya sama ya, kalau misalkan pengennya engineering, terus ngambil engineering lagi gitu, itu belum ada sih. Cuma mungkin kalau misalkan S2-nya mungkin yang satu misalkan manajemen, terus pas kesini mau ngambil engineering, itu masih bisa kayaknya. Jadi karena beda, karena itu beda banget gitu, itu sepertinya masih bisa gitu. Cuma memang belum ada sih sampai sejauh ini. Belum ada yang dengar kayak gitu. Saya mungkin menambahkan sedikit, kalau pengalaman saya, itu saya pernah baca dulu ditanyain, kalau misalkan kamu pernah ambil degree yang sama di luar kaos, itu biasanya daftarnya boleh, tapi dicantumin nanti dari kaos pasti akan nanyain, kenapa alasan kamu harus ngambil ini lagi gitu. Jadi pinter-pinter aja kita meng-counter, kenapa sih kamu udah S2 di luar, ngapain masih ngambil S2 di kaos gitu. Pinter-pinter kita meng-counter aja di situ. Baik. Berarti memang tergantung kita nanti pas apply-nya, yawancaranya, bagaimana cara untuk menjawab tadi ya Mas Derajat juga. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan lagi, pertanyaannya luar biasa tadi, juga yang di fitur chat itu sudah sebagian dijawabin Mas Derajat. Ini yang Q&A. Jadi yang pertama ada untuk standar Bahasa Inggris, apabila belum memenuhi target. Kalau di kaos, apakah bisa ya kira-kira. Terus kemudian apakah juga bisa menyusul sebagai syarat dokumen. Apakah ada pengalaman dari rekan-rekannya Mas Derajat ataupun Wak Lafita, barangkali ada yang ternyata masih kurang di dokumen A ataupun di Bahasa Inggris ataupun apa, ternyata sama profesornya masih bisa dikasih semacam keringanan. Jadi pengalaman baru banget nih teman saya yang baru masuk. Jadi dia itu sudah daftar, tapi ternyata IELTS-nya kurang dari 6,5. Jadi kan syarat IELTS itu 6,5 di kaos. Nah dia kurang dari 6,5. Dia ternyata tembus profesornya, tapi ketika di akhir, pas HR wawancara HR, HR-nya bilang, kamu harus sebelum masuk, kamu harus lampirin IELTS. Jadi kamu harus tes IELTS lagi untuk lebih dari 6,5 gitu. Atau kamu differ ke semester selanjutnya, tapi pas mau semester selanjutnya itu harus tetap harus udah 6,5 gitu. Jadi dikasih waktu mau sekarang, jadi dia kan mau untuk fall ini, untuk fall tahun ini, sekarang, dan dokumennya harus sekarang juga, atau di differ, jadi istilahnya di differ itu di, dipindahkan gitu dari fall, jadi spring tahun depannya gitu. Tapi tetap syaratnya, IELTSnya harus di atas 6,5 kayak gitu. Seperti itu sih. Masih mute mas, oh iya, mohon maaf. Ini ke mute. Tadi saya matikan. Jadi tetap harus di differ ya. Mirip juga LPDP ya. LPDP juga ada macam differ juga. Jadi bisa nanti apabila, apply aja dulu, barangkali rejeki, teman-teman atau rekan-rekan hari ini yang bergabung, rejeki nyantol ternyata, oh malah beruntung. Kurang nanti, apa namanya, coba lagi untuk yang bahasa Inggrisnya juga. Baik, kita ada pertanyaan lagi, untuk topik yang agak baru mbak, ini untuk entrepreneurship, ataupun mungkin sejenis, ekonomi, manajemen, apakah ada di kaos ya? Untuk topik-topik seperti business school, ataupun entrepreneurship, untuk bidang-bidang terkait, apakah ada di kaos saat ini? Mungkin Mas Rajat mau. Sorry, gimana pertanyaannya, saya tadi fokus menjawab yang disang. Jadi ini sebenarnya pertanyaan terkait, apakah ada studi tentang entrepreneurship, kemudian saya coba bantu kembangan sendiri, entrepreneurship mungkin yang sejenis-jenis, business school, ataupun sosial, ataupun jurusan manajemen, ekonomi, apakah yang terkait masih, apakah ada, biasanya kan kita di, science engineering-an mas, di kaos. Oh itu, oke. Mungkin sedikit membantu. Untuk khusus studi di entrepreneurship, nggak ada, cuman ketika kalian bisa join ke kaos, misalkan jurusan kalian fisika gitu. Di sini ada komunitas, untuk entrepreneurship juga, belajar bisnis, belajar prins, kayak ngatur perdagangan, kayak gitu ada. Jadi dulu, waktu semester awal, saya ikut tuh, ada waktu mereka promosi, ada pelatihannya gitu sekali, mereka ada komunitasnya untuk join, jadi ada ilmunya, ada kursinya juga, tapi kalian harus join, itu ibaratnya mirip, ekstra kulikuler kayak gitu. Tapi ada sih. Tapi sifatnya dia bukan, departemen ya, itu kayak ekstra kulikuler aja. Semacam ekskul ya, ataupun, yang bukan, untuk, kita langsung yang jurusan tadi ya. Mungkin nambahin dikit, karena tujuan awalnya itu, memang kaos ini kan, dari namanya juga, science and technology, jadi memang, difokuskan di science and technology aja gitu. Jadi di sini nggak ada social department gitu. Jadi belum ada, ke sana, cuman hanya untuk, tambahan, buat student kaos, biar ada, apa ya, environment soal tentang, kayak di bisnis, bisnis dan segala macamnya, itu ada, kita bisa ngambil kursenya kayak gitu sih. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan, dari Saudara Hisam, langsung nih, langsung tiga pertanyaan, tapi dalam bentuk pertanyaan per ini ya. Jadi yang pertama, beasiswanya apakah menanggung, biar keberangkatan, atau nanti di reimburse? Modelnya apakah langsung, dipelikan tiketnya ya, barangkali, atau nanti modelnya reimburse? Itu yang pertama. Masih yang sama dengan Saudara Hisam, yang kedua, apakah beasiswanya menanggung, sejak awal kita injakkan kaki digas, atau berapa minggu lalu, baru kita dapat? Terus kemudian, apakah ada konsekuensi, bila nanti ada ekstensi masa studi? Oke, mungkin coba jawab. Jadi pertama, untuk tiket, itu dibeliin langsung sama kaus, jadi kita terima jadi, jadi ketika kita diterima, terus segala proses administrasi visa, dan segala macam, itu kita yang ngurus. Kalau visa, dan segala macam, itu bentuknya reimburse, jadi kita dulu yang bayar, nanti pas kita nyampe, baru dibayar, untuk pengeluaran visanya, tapi untuk tiket pesawat, itu ketika visa kita udah beres, kita email kaus, nanti kaus akan ngasih, saya rekomendasi kamu, pergi tanggal segini. Ketika kita udah oke, nanti mereka langsung booking tiket. Jadi kita terima jadi lah istilahnya. Dan ketika sampai, enaknya kaus itu adalah, ketika sampai bahkan, kita langsung dijemput, sama taksi dari kaus sendiri. Jadi bahkan di imigrasi pun dibimbing. Jadi misalkan ada masalah sama itu, ada yang bantulah istilahnya. Jadi intinya kaus itu sangat provide ke anak-anaknya gitu, untuk membantu dari awal. Terus kalau beasiswanya dapat dari kapan, jadi ketika kita nyampe, kalaupun kita nggak ada tabungan sama sekali gitu, misalkan kita nggak bawa uang real sama sekali, itu kita bisa minta cash on advance. Jadi kita bisa minta uang duluan gitu lah, istilahnya itu dapet 2000 besar gitu. Jadi untuk istilahnya bertahan hidup sampai, kita bisa buka bank account gitu. Nah itu prosesnya nggak akan lama gitu, membuat bank account itu ketika kita udah bikin ikoma, ikoma itu kayak KTP-nya Indo gitu. Jadi ketika kita udah bikin ikoma, udah dapet ikoma, udah bisa bikin bank account, nanti di bulan selanjutnya itu, kita langsung dapet gaji bulan pertama gitu. Jadi cuma untuk waktu, 2000 itu bisa digunakan untuk selama waktu itu, kayak gitu sih. Tapi juga sekarang, kalau misalnya mau pakai uang Indo, juga misalnya pakai kartu Indo, sebenarnya bisa-bisa aja sih di sini gitu. Bisa dipakai gitu, selama punya Visa atau Mastercard gitu. Nah, terus tadi terakhir itu, apa ya, lupa saya. Yang terakhir yang ketiga. Yang terakhir konsekuensi, bila ada ekstensi Master. Oh, ya. Jadi ekstensi Master Study itu sekarang juga masih dalam, masih dalam, jadi kalau dulu itu ekstensi itu bisa sampai 5-6 tahun gitu. Jadi ketika kita udah 5 tahun di sini, baru kita dapet kayak, kayak surat, bukan surat keringatan ya, surat diingatkan lah ya, diingatkan kalau kalian udah 5 tahun gitu. Nah, itu masih boleh sampai 6 tahun gitu. Dan itu kalau nggak salah, konsekuensinya itu cuma di pengurangan dari gaji bulanan gitu. Nah, tapi nggak ada yang lain-lain gitu, kayak misalnya konsekuensi lain gitu, nggak ada sih gitu. Cuma sekarang sudah berkurang gitu. Jadi sekarang tuh dihimbau anak PhD itu 4 tahun lurus gitu. Jadi ekstensinya cuma sampai 5 tahun gitu, nggak bisa 6 tahun lagi gitu. Jadi itu, tapi belum masih rumor, masih rumor, tapi profesor saya udah meng-encourage anak-anak PhD-nya untuk yaudah target kalian 4 tahun gitu, biar ekstensinya jadi 5 tahun, kayak gitu sih. Baik. 4 atau 5 tahun, tadi Mas Adrajat pernah menyampaikan, sampai 6 tahun itu yang baru atau gimana Mbak? Atau Mas Barangali? Tadi sempat menyampaikan kalau ada yang sampai 6 tahun ya, 6 tahun atau 5 tahun? Ya, jadi dulu itu 6 tahun Mas. Jadi dulu sampai 6 tahun. Iya, tapi baru banget tahun ini. Iya, baru. Bahkan beberapa bulan yang lalu gitu, baru profesor saya bilang gitu, ini lagi ada perbincangan di fakulti gitu, kalau mau dikurangin gitu. Jadi 4 sampai 5 tahun saja gitu. Oh, gitu. Siap-siap. Terima kasih. Baik. Ini berarti langsung sudah dijawab semua. Pertanyaan dari Saudara Hisham. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lutvia Anindia, kalau boleh sharing, yang ditanyakan saat akademi atau XR interview, seperti apa? Boleh sharing Mbak Lafita dan Mas Adrajat saat ada bagian akademi atau bagian XR interview saat pas di sesi di wawancara? Oke. Pas wawancara mungkin dari aku dulu ya, Mas. Dari wawancara itu, pas saya wawancara yang akademik, itu pertama ditanyainya, jadi saya disuruh bikin PowerPoint 15 menit maksimal untuk nyeritain background gitu. Background apa aja yang udah dilakukan gitu. Terus, ya semacam CV, tapi dibentuk PowerPoint gitu. Nah, setelah itu, setelah saya presentasi, itu dengan postdoc ya. Postdocnya nanya detail, teknis banget gitu. Jadi mungkin untuk tahu knowledge kita tentang apa yang kita lakuin sih sebenarnya. Nanya detail, teknis, tentang si riset-risetnya itu sendiri gitu. Riset-riset yang udah saya lakukan. Terus, terus habis itu dia nanya, kenapa? Terus, kamu harus mau apa gitu? Mau riset apa? Kenapa risetnya itu? Dan kenapa harus di lab kami gitu lah? Di sensor lab gitu. Ya udah, terus saya jawab, sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi itu juga penting ya, kita harus menyamakan apa yang ditulis dengan apa yang kita omongin gitu. Karena kalau ada yang beda gitu, kayak, ini bener gak sih gitu? Tujuannya tuh, ini gitu. Kok beda-beda gitu? Ini ditulis ini, digomong gini gitu. Jadi harus match ya. Terus, setelah itu, baru, dia yang nanya gitu. Ada yang mau ditanyain gak? Nah itu sebaiknya kita nanya sih di situ. Kita nanya sesuatu gitu. Biar mereka tuh tahu kalau kita tuh aktif dan memang kita tuh mau nanya sesuatu gitu. Jadi itu sih untuk yang, karena itu kadang juga menjebak juga gitu. Kadang pengen tahu ini anak aktif apa enggak gitu. Jadi kita harus nanya sih gitu. Minimal satu atau dua pertanyaan lah gitu. Nah, terus setelah itu, untuk HR, itu ditanya, tadi udah bilang sih aku, istilahnya, kenapa kaus gitu? Kenapa kaus? Kenapa Saudi Arabia? Kamu bisa betah gak di Saudi Arabia? ada gitu. Terus, oh ya pas yang kaus juga, kenapa di lab itu juga ada. Terus, habis itu di HR itu, benar-benar beda-beda tiap orang. Karena pas saya sempat ditanya hobinya apa gitu. Nah, hobinya apa? Ketika saya bilang, saya hobi baca, dia nanya, kamu buku terakhir yang baca apa gitu. Nah, terus saya nyebutin bukunya, akhirnya kita malah bahas buku itu gitu. Jadi kayak, karena dia pengen tahu apa yang kita omongin itu gak bohong lah istilahnya gitu. Jadi dia, kita malah bahas buku itu, dan kebetulan emang si reviewernya, dia lagi baca buku itu juga gitu. Jadi, kita bahas itu, intinya, dia lebih ke personality kita sih, kalau HR tuh kayak gitu sih. Mungkin kalau Mas Rajat beda. Oke, kalau saya, kurang lebih mirip. Cuman, gini, untuk saya, karena saya jalurnya jalur visiting. Jadi, ketika saya daftar di visiting, saya disuruh menyiapkan presentasi tentang apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya mungkin tidak se-strik Lafita. Jadi, ketika saat saya presentasi tentang apa yang sudah saya lakukan ketika visiting, Profesor cuman memberikan respon yang positif. Oke, kamu sudah punya pengalaman ini, kamu sudah mengerjakan ini, dan tadi benar di note, apa yang kamu tulis di CV, biasanya akan dipertanggung jawabkan ketika interview sama academic advisor. Dia tanyain, kamu di CV udah pernah nulis kayak gini, tapi kenapa kamu gak menjelaskan ini, padahal ini penting kayak gitu. Kamu akan ditanyain, dipertanggung jawabkan itu di presentasi kamu. Nah, in case saya, ketika saya udah keterima di visiting, udah lolos di segala macam interview ketika visiting, ketika saya daftar PhD, step 2, step 2 dan 3 yang bagian committee review sama academic interview, saya udah skip, saya udah gak ada interview ketika daftar SDG. jadi ketika saya daftar SDG itu, saya langsung masukin dokumen, saya langsung interview dengan HR. Nah, interview dengan HR ini saya alamin dua kali ketika visiting sama ketika saya mau masuk SDG. intinya kalau sejauh pengamatan saya interview dengan HR ini sifatnya sangat personal, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dia ingin mengetahui personal kita dan social life kita. Apakah kita tuh sebenarnya udah tahu belum sih tentang budaya di Saudi gitu. Jadi secara umum. Tapi mungkin menurut saya karena kita orang Indonesia dan mayoritas muslim, jadi kemungkinan gak ada culture shock, gak ada bentrokan culture secara kehidupan di Saudi. Jadi kayak waktu itu saya menjelaskan, saya muslim, jadi kehidupan di Indonesia gak jauh berbeda dengan Saudi Arabia. Jadi saya kira-kira secara sosial saya bisa lah survive gitu. Terus ketika itu saya juga ditanyain hobi saya dan saya cukup surprise karena saya cukup aktif di sosial media namanya Kora di sana dan saya cukup surprise, HR-nya tahu gitu. HR tuh saya surprise karena knowledge mereka cukup luas. Jadi ketika kita jelasin apa bakal dipijar gitu. Jadi seperti Lafita ditanyain buku apa, saya juga ditanyain gitu. Ketika saya mau pakai sosial media ini, saya ngapain aja, saya bercerita tentang apa saja. Jadi mereka cukup menarik juga. ngobrol, jadi kita malah ngobrolin tentang hobi saya. Jadi dari situ mungkin HR bisa tahu personality anak ini bisalah buat survive, buat interdisciplinary collaboration dan sebagainya. Kayak gitu sih mungkin sejauh yang saya alami. Menarik sekali ya. Berbeda ya dari Mbak Lafita, namun Mas Deraja ternyata berbeda. Bahkan sampai buku juga ya. Jangan-jangan buku yang kita baca bisa jadi semacam bahan interview. Menarik sekali. Dan Mas Deraja juga beda ya. Tentang sosial media juga. Baik, kita akan buka satu atau dua penanyaan menalui jalur kresen ya, Bapak Ibu. Silahkan, barangkali ada yang tanya. Barangkali ada yang bertanya. Boleh Bapak Ibu, satu atau dua orang? Boleh dipanggil dan. Baik, ini ada yang bertanya. Mohon nama yang benar ya. Baik, kita kasih kesempatan dulu Pak Isyam. Tadi yang sempat bertanya juga ya. Untuk langsung tiga pertanyaan. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas sofinya, moderator. Saya ingin bertanya mengenai pendaftaran visa. Nah ini sampai tahap mana kita mandiri gitu. Apakah, jadi oke terima. Terus setelah itu apa? Kita butuh visa, butuh paspor juga. Nah, di mana kaos ini bermain. Apakah mereka nanti, oke nanti kami notifikasi ke embasi, ke petugian besar. Nanti ada tinggal daftar aja, nanti sudah ada jalur khusus atau bagaimana. Atau kita cukup tunjukkan, ini saya rekomendasi diterima di kaos. Nanti langsung jalan, langsung anker aja. Tapi tetap kita bayar sendiri untuk visa. Nah, kemudian untuk saya ada satu pertanyaan tadi mengenai publikasi ini itu apakah nanti harus conference atau jurnal tertentu. Atau sesuai profesor aja mau di mana. Atau profesor yang lepasinah kamu mau di publish di mana, silahkan. Nah ini pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gisha. Terkait tadi ada conference juga, terus kemudian terkait beberapa hal ya. Baik, silahkan Mbak Lafita atau Mas Derajat. Mungkin aku dulu ya. Untuk visa mungkin jadi sejauh mana, keterlibatannya intinya, kaos itu akan membimbing kita. Maksudnya dia kalau kita ada masalah atau apa-apa, kita bisa email ke dia, dia akan bantu selama dia bisa. Tapi untuk kita kayak daftar, atau kita mau pakai agen atau enggak, atau kayak ada apa, untuk kayak, apa itu namanya, translate-translate ijazah dan segala macam. Kayak gitu itu urus sendiri gitu. Nah, biasanya kalau misalnya student itu enggak susah sih. Misalnya pasti cuma tinggal ngikutin apa yang ada di VFS TASEL. Jadi itu kita pakai, di Saudi itu pakai VFS TASEL. Itu selama dokumen yang disitu udah itu aman gitu. Enggak akan ada masalah drama-drama visa harus ke lubes atau segala macam. Yang agak susah itu ketika kalau kita mau bawa dependen langsung gitu. Nah, itu agak tricky lah ya. Kalau mau-maukan dependen langsung. Karena saya juga waktu itu langsung bawa suami gitu. Nah, itu perlu ada, nanti kaos bakal nolong gitu, untuk kaos ngehubungin embasi di Indonesia gitu. Pokoknya segala prosesnya nanti dibantu sama kaos gitu. Itu untuk dependen aja sih. Tapi kalau student doang, kita urus sendiri semuanya gitu. Dan itu gampang sih. Itu untuk visa. Kedua, untuk publikasi. Sebenarnya syarat publikasi, kalau Mas Dajat bilang kan di sini biasanya iya ya gitu. Tapi aku sebenarnya punya temen gitu. Dia lulus S3 tanpa publikasi gitu. Jadi sebenarnya itu benar-benar tergantung profesornya gitu. Jadi, kalau selama profesornya kayak, oh yaudah gak apa-apa yang penting kamu dapet disertasinya ini gitu. Cuma kan sayang aja ya kalau gak publikasi gitu di sini. Karena di sini kan publikasi dibayarin semuanya ya. Jadi kayak diusahakanlah ada publikasi. Dan kalau jurnal atau conference, itu benar-benar terserah profesor gitu. Kalau di sini tuh udah biasa banget, kalau summer itu biasanya orang-orang ikut conference. Jadi, memang sangat dianjurkan untuk ikut conference di sini. Terus udah gitu nanti tetap publishnya di jurnal. Karena di conference itu biasanya ikutnya cuman poster atau misalkan, ya biasanya poster sih. Jadi, memang gak dipublish sih datanya gitu. Jadi, bisa datanya dipakai untuk jurnal gitu. Cuma memang tiap profesor beda. Dan jurnalnya yang mau dimasukin juga tingkatannya beda gitu. Kayak kalau profesor saya, dia lebih mending kita punya satu publikasi tapi impak faktornya tinggi gitu. Jadi, misalkan di nature atau apa, dibanding misalkan punya 10 tapi di impak faktornya kecil gitu. Cuman tetap dia minimal key 1 gitu. Dia gak mau ke key 2 dan segala macem. Ya udah, kita harus nambah data gitu. Pokoknya gimana caranya harus key 1 kayak gitu sih. Jadi, beda-beda tergantung dosen gitu. Untuk syarat publikasi sama nambahin. Nambahin mungkin ini pertanyaan ketiganya Mas Hisham ya, yang iklim penelitian dan itu. Sebenarnya kalau misalnya... Halo. Merasa kecil gitu loh. Jadi, kayak akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk nanya. Banyak-banyak nanya gitu deh di kelas kayak gitu sih. Untuk yang iklim di sini. Tapi kalau untuk di penelitian di sini, intinya kulturnya enak lah buat untuk penelitian. Karena kita bisa nanya ke siapapun dan mereka akan jawab gitu. Dan memikirin, ah nanti aku di penelitian kita direbut atau apa. Kayak gitu, gak usah. Kayak gitu sih. Mungkin Mas Dajat nambahin. Oke. Mungkin untuk visa. Kebetulan saya ngalamin daftar visa 3 kali. Daftar visa pertama itu saya daftar secara pribadi untuk intern. Daftar kedua itu saya daftar buat S3 saya sendiri. Dan yang ketiga saya daftar buat dependensanya buat anak sama istri. Jadi, untuk visa visiting itu saya daftar secara mandiri. Full semuanya mandiri. Saya legalisir, translate, dan semuanya saya mandiri secara terpisah. Dan sejujurnya untuk dari segi biaya, habisnya pada akhirnya mirip sama ketika kita pakai agen. Jadi, saya akan lebih rekomendasiin untuk menggunakan jasa agen. Nah, jasa agen sendiri itu juga ada yang macem-macem. Ada yang cuma mau bantuin untuk legalisir. Tapi juga ada yang bisa bantuin untuk daftar. Jadi, kita datang itu tinggal daftar sidik jari. Dan ini lebih sangat recommended. Dan untuk kelengkapan dokumen, itu normal saja. Nggak ada yang terlalu sulit. Jadi, dokumen, translate, legalisir. Dan itu sudah kayak prosedur yang sangat normal ketika kalian mau apply sekolah ke negara-negara lain. Cuma di note, ketika kalian mengambil S2, ketika kalian mengambil S2 di luar negeri juga, contohnya saya ambil S2 saya di Korea, itu ada dokumen yang harus ditranslate bahasa Inggris. Dan dilegalisir oleh kedutaan besar Saudi di negara tempat ijazah itu keluar. Kasus saya di Korea, dan itu prosedurnya emang agak lama. Jadi, biasanya daftar visa kaos ini nggak terlalu susah, prosedurnya semua jelas. Cuma durasinya aja nggak lama, pengalaman saya itu. Dan itu seperti yang disebutin sama Lafita tadi, bahwa keluarga itu agak tricky. Dia prosedurnya juga agak lebih rumit dari kita sendiri. Apalagi saat itu, saya datang duluan, anak dan istri saya baru nyusul 3 atau 4 bulan kemudian, dan itu ada tambahan dokumen ekstra lagi yang harus kita penuhi. Jadi, kalau secara prosedur, saya pikir tidak ada kendala, mungkin semuanya jelas, asalkan dokumen kita itu valid semuanya, itu saya yakin nggak ada masalah. Tapi mungkin rutenya aja sedikit lebih panjang. Terus, yang kedua tadi soal publikasi, ini publikasinya buat daftar atau buat di kaosnya sendiri ya? Aku masih bingung. Publikasi waktu mau buat daftar atau publikasi saat jadi mahasiswa kaos? Publikasi, boleh deh ketika daftar dan juga publikasi ketika di kaosnya. Publikasi itu tentu saja sangat membantu ya, apalagi ada DOI-nya, mereka bisa langsung cek, anak ini emang ada karyanya gitu, kan kelihatan itu pasti sangat membantu. Cuman itu bukan suatu kewajiban. Jadi, emang ada banyak anak-anak yang keterima jalur lain. Misal emang dia daftar S3, tapi S2-nya itu emang dari reputable university atau profesornya juga oke. Terus, dia selama interview dia bagus, itu juga membantu. Jadi, sangat case-to-case sekali buat publikasi ini. Terus, untuk syarat S3, mungkin emang juga beda, tapi setahu saya emang seharusnya, misal untuk S3 ya, kita bicara S3, itu semestinya publikasi itu secara natural kita bakal publikasi sendiri. Pasti ada tuntutan-tuntutan tidak wajib. Misal, oh teman saya udah publikasi nih, saya juga harus publikasi. Cuman untuk secara tertulis, saya belum tahu. Terus, tadi pertanyaan ketiga apa ya? Ya, sudah, saya itu aja. Mungkin kalau melihat lagi ya, satu lagi untuk bahasan. Bahasa sehari-hari itu, apakah mas-mas mbak ini bisa ngomong Arab dikit atau full semuanya itu bahasa Inggris? Masuk yang gym atau toko-toko? Full Inggris sih? Sebenarnya full Inggris sih. Ya, full Inggris sih. Cuman, jadi kalau di dalam kausnya sendiri itu full Inggris. Dalam kausnya, cuman kalau kita misal jalan-jalan ke Jeddah atau Madinah Mekah ya, itu pasti orang-orangnya nggak semuanya bisa bahasa Inggris lah ya gitu. Jadi, kayak kalau kita pun mau belajar itu bukan buat di kaus, tapi buat kalau kita ke kota lain gitu. Selain kaus. Tapi kalau di kaus full Inggris, bahkan sampai ke, misalkan ke gardener di sini gitu, atau misalkan ke supir-supir di sini pakai bahasa Inggris semuanya kayak gitu. Baik. Sekiranya sudah menjawab pertanyaan Mas Isam, kita masih buka satu lagi dari Open Question, dari Jalur Reisen ya. Satu lagi, oke. Ini ada empat. Boleh mungkin, barangkali yang perempuan siapa ya? OPPO atau DEN? OPPO aja ya, silahkan. Namanya OPPO soalnya. Silahkan Ibu atau Mbak. Saya ya Pak, boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Silahkan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagi ID juga yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berbagi sharing info tentang kaus. Nah, pertanyaan saya itu, Pak. Perkenalkan, saya Neni Zulfa Nengsi. Saya berasal dari Pekanbaru. Saya baru saja menyelesaikan master studi saya pada bulan Mei kemarin di Thailand. Saya ingin mengambil ke marine science lagi. Dan itu mungkin agak sedikit melenceng dari riset S2. Apakah itu akan mempengaruhi profesornya nanti? Atau bagaimana kalau menurut saran dari kakak-kakaknya seperti itu? Apakah saya melanjutkan riset saya yang sekarang? Atau fokus saya pengennya, soalnya saya pengen jadi dosen di bidang marine science seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin sekian saja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ya tadi? Mohon maaf. Saya Neni, Bapak. Neni. Baik, terima kasih Ibu Neni dari Pekanbaru ya, Ibu. Iya. Terima kasih. Silahkan Mbak Lafita dan Mas Derajat, perbedaan jurusan yang akan diambil ya. Iya, sebenarnya secara jurusan itu masih linear, tapi tema risetnya yang agak sedikit melenceng ketika saya S2 kemarin begitu, Bapak. Saya risetnya itu lebih ke nanoteknologi, sementara sekarang saya pengen jadi dosennya besok di ilmu kelautan seperti itu. Jadi saya sedikit. Jadi ini gimana nih, sementara nanti publikasi saya itu di bidang nanoteknologi gitu. Terima kasih, Bapak. Silahkan Mbak Lafita dan Mas Derajat. Mungkin ya kalau dari saya, karena saya juga sebenarnya kalau dibilang dari jurusan itu beda-beda ya, dari biomedical engineering, terus ke nanoteknologi, terus sekarang bioengineering gitu. Jadi profesor saya bilang, kalau misalkan dari background kamu, itu sebenarnya selama background kamu bisa mendukung apa yang mau dilakukan ke depan, itu nggak masalah. Jadi mau jurusannya beda-beda gitu, mau apa, yang penting tahu ada alesannya gitu, kenapa ngambil pas S2 tuh ini gitu. Jadi misalkan, kelihatannya kan kayak pindah gitu ya, dari nanoteknologi ke marine science gitu. Nah tapi kalau misalnya selama sebenarnya nanoteknologi itu jalan sama marine science, ya nggak apa-apa gitu, lanjutin aja gitu, nggak usah dipaksakan selama. Yang penting jadi istilahnya, setiap step yang kita lakuin sebelum, itu ada alesannya, dan akhirnya juga itu mendukung untuk step selanjutnya ke depan gitu. Jadi yang pengen dilihat profesor biasanya itunya gitu. Jadi kayak istilahnya, kita tuh nggak asal ngambil kemarin S2, dan juga ke depannya, kita juga nggak akan, nggak cuma kayak, pengen doang nih kemarin saya, tapi ada alesannya gitu. Nah itu yang ditunjukin itu sih. Jadi menurut saya, nggak apa-apa lanjutin aja mbaknya mau kayak gimana. Yang penting harus ditunjukin di statement of purpose, ataupun wasawancara gitu. Kalau misalkan memang ketidaklinearan ini sebenarnya linear gitu. Kayak gitu. Baik. Mas Derajat barangkali ingin menambahkan, atau sudah mantap, sudah mantap ya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Neni di Pekan Baru. Baik. Ada satu hal, ini dari kolom Q&A. Satu hal ini sangat menarik mbak. Ini penanya, dia masih belum, dari Anonymous, jadi ujian kelasifikasi untuk PSD setelah tahun pertama itu seperti apa? Kalau nggak lulus bagaimana? Barangkali buat persiapan teman-teman untuk mendaftar. Mas Derajat. Itu tuh lebih ke kursenya sih. Jadi, kalau di bidang saya di MSI, itu qualifying exam-nya itu ya, kita harus lulus semua kursenya. Dari kursenya yang diambil itu, kita harus mencapai minima nilai B+. Misalnya kayak gitu. Kalau udah gitu lolos, kita baru bisa lanjut ke step berikutnya. Jadi, di kursenya ini sangat strik soal kuliah. Jadi, nggak bisa main-main. Jadi, dia A, A, B, B, C, C udah langsung. Jadi, nggak ada yang kayak dia bermurah hati. Jadi, semua orang di sini memang benar-benar serius. berarti minimal B+. B+. Kalau di bidang saya, iya. Sama. Cuman mungkin mau nambahin sedikit. Jadi, ada dua yang beda. Jadi, ada beberapa jurusan, termasuk jurusan saya, B, Engineering. Kalau nggak salah, semua yang di BC, jadi di BC, itu nggak ada kualifikasi exam. Jadi, yang ada kualifikasi exam itu cuma di PSE dan CMC. Jadi, yang di jurusan Mas Derajat itu ada kualifikasi exam. Tapi, kalau buat yang di Biologi Departemen, di BC, itu nggak ada kualifikasi exam. Tapi, adanya pre-proposal. Jadi, agak berbeda. Jadi, kalau di kita itu nggak wajib ngambil kelasnya cuma dua kelas aja. Nah, terus sisanya habis itu kita persiapan untuk riset. Jadi, di pre-proposal ini kayak kita mungkin kalau di Indonesia propose bab satu sampai bab tiga. Jadi, cuma metodologinya aja dan segala macam. Baru, nanti di tahun kedua proposal. Jadi, yang udah ada hasil awal. Udah ada hasil awal terus jadi tambahan dari yang pre-proposal sebelumnya. Jadi, agak bedanya di situ. Nah, lulus apa nggaknya bener-bener tergantung jadinya tergantung profesornya gitu. Tergantung profesor sama komite member gitu. Komite member itu kayak dosen pengujinya lah ya kalau di Indonesia kayak gitu sih. Jadi, bukan berdasarkan nilai gitu. Kayak tadi masih ada. Tapi tetap kalau secara global kita lulusnya ketika kalau misalkan tadi kan ada mawajib mengambil dua matkul. Nah, itu dua matkulnya itu minimal B+. Gitu. Kalaupun misalnya tidak lulus bagaimana Mbak? Ini ada. Tadi kan ada kalau nggak lulusnya bagaimana ada yang di belakangnya yang pertanyaannya. Kalau nggak lulus itu ada bakal ada ini dulu apa sih kayak dikasih kesempatan untuk ngulang gitu. Jadi, baik untuk kelas ataupun untuk tadi preproposal itu ada kesempatan untuk ngulang. Setelah itu kalau udah pengulangan sekali ternyata masih nggak lulus langsung deo sih kalau di sini. gitu. Cuman, kalau misalnya mungkin nggak tahu ya kalau yang di Mas Dajat gitu ya. Kalau di saya di preproposal ini memang jarang banget yang di DO karena biasanya yang di DO itu adalah kalau dia nggak cocok sama profesor. Udah itu aja. Alasan utamanya itu gitu. Kalau dia nggak cocok sama profesor, profesor bakal nyari cara gimana caranya anak di DO. Jadi, istilahnya kita emang harus baik-baik sama profesor biar kita cocok. Nah, itu juga sedikit menambahkan ya cerita tentang tadi cocok-cocok dengan profesor. Karena tadi kalau profesor saya lebih cenderung dia suka sama yang cocok. Jadi, kalau pinter itu kan dia bisa belajar kan ada prosesnya. Tapi, ketika dia sudah kadang nggak toxic juga tapi ada anak yang emang problematik dia emang bikin gaduh di lab nah kayak gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa beberapa profesor suka memberikan waktu buat incaran dulu jadi dia kayak dites cocok nggak dulu daripada dia langsung dikasih kesempatan S3 nanti satu tahun dia pergi karena kebanyakan gitu alasannya itu sebenarnya bukan alasan akademik sih sebenarnya hampir 100% mungkin 90% ke atas alasan kalau ada mahasiswa yang living gitu-gitu sedengar saya itu pasti kurang lebih karena konflik dengan atasan konflik dengan teman labnya sendiri kayak gitu sih. kayak gitu baik terima kasih sekali ya sangat detail dan sudah hampir menjawab semuanya ya Bapak Ibu nanti untuk yang lain seperti postdoc kerja di kaos itu ada di playlistnya di belajar berbagi dan karena memang tahun lalu kita sudah kupas postdoc terus juga Mas Hadi Bapak Hadi yang pernah juga yang saat ini masih di kaos innovation juga terkait kerja di kaos itu ada di YouTube kami videonya boleh Bapak Ibu buka dan sebelum kita akhir acara hari ini boleh untuk Mbak Lafita dan Mas Derajat untuk closing saya teman terlebih dahulu boleh semangat boleh ini macam-macam ya pertama ya buat teman-teman semua gitu ya prosesnya untuk masuk kaos itu ya lumayan panjang lah ya istilahnya dari mulai kita searching profesor dan segala macam jadi memang harus dikuatkan aja jadi gak segampang itu untuk prosesnya tapi insya Allah nanti apa yang didapetin disininya itu sangat urtif lah dari perjuangan itu jadi semangat aja terus dan jangan pernah nyerah untuk searching ataupun baca jadi mohon banget buat teman-teman karena udah di kaos ini kan udah S2 S3 mohon dulu banyak-banyak dulu searching dulu gitu ya semuanya informasi bisa dicari di internet dan segala macam jadi kayak misalnya kita sering banget masih ditanyain syaratnya apa aja ada segala macam padahal itu udah jelas banget ada di kaos jadi mohon dibaca dulu dengan baik dan apa namanya dan mungkin tambahan sedikit tujuannya kalau sebisa mungkin ke kaos itu tujuannya memang kita mau riset atau kita memang kita udah punya tujuan gitu untuk ke kaos istilahnya tambahan keuntungan-keuntungan lain dari kaos itu cuman jadi bonus aja gitu jadi jangan sampai kita masuk kaos cuma karena gajinya gede atau kita pengen kaos karena pengen deket sama Mekah Madinah gitu itu akan sulit gitu soalnya buat kalian juga gitu untuk nyari-nyari ininya tapi kalau kita ke kaos karena ingin belajar itu pasti akan dimudahkan segalanya gitu itu sih dari saya mungkin mas delajat mungkin saya akan sedikit memberikan saran yang lebih umum buat teman-teman don't limit yourself gitu kan sejujurnya kaos sharing saya pribadi kaos itu bukan universitas pertama yang saya daftar buat S3 dan MSI dan KPV Lab ini juga bukan grup pertama yang saya daftar di kaos jadi sebelum saya daftar ke kaos saya udah daftar ke mungkin 5 atau 6 universitas lain dan ketika di kaos pun saya juga udah mencoba reach out 5 atau 6 profesor lain bahkan di kaos solar center sendiri jadi saya sendiri gak tahu kalau saya bisa keterima di sini hanya dengan sekali mencoba no aku mencoba sampai bahkan ke delay setahun saya daftar 2021 saya masih kerja di Korea baru saya bisa ke sini 2022 itu saya dalam rentan waktu segitu di kaos itu hampir 70% dari profesor kaos itu saya tanyain semua dan mungkin hanya 2 yang bales dan 1 yang terima dan proses itu emang gak mudah jadi kalian bisa jalanin itu jangan limit jangan batasin lah kemampuan kalian jangan batasin kesempatan kalian karena kita gak tahu kan mungkin mungkin bidangku sekarang ini tapi nanti tiba-tiba aku terima di bidang baru yang mungkin sebenarnya kalian juga bisa ekspertise disitu jadi saran saya itu aja sih mungkin terima kasih barangkali ada lagi Mbak Lafita sudah ya atau barangkali ada tambahan mungkin udah aku kirim kontak juga kalau ada yang mau nanya-nanya lagi email sama ya IG mungkin Mas Drajat juga nanti habis ini jadi kalau mau nanya-nanya lagi bisa baik boleh ya boleh connect kami melalui IG ataupun email tadi sudah disar juga oleh Mbak Lafita dan juga Mas Drajat baik sekali lagi kami ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk pemateri darah sumber yang telah hadir hari ini dan juga kepada Bapak Atase pendidikan dan kebudayaan yang selalu support kami termasuk mahasiswa-mahasiswa baik di KAUS ataupun KAU ataupun mahasiswa di Saudi Universitas di Saudi Arabia juga sekali lagi terima kasih karena sudah melanggakan waktu apalagi kita tahu ya mahasiswa KAUS benar-benar sangat waktunya padat hari libur terus kerja ataupun terus belajar terus luar biasa dan saya kadang sangat insecure kalau ke KAUS itu luar biasa iklimnya memang luar biasa sekali ya memang di KAUS dan apalagi memang dan kita semoga ya Bapak Ibu yang ikut acara hari ini semoga Bapak Ibu bisa menyusul Mbak Lafita ataupun Mas Drajat ke KAUS ataupun ke kampus-kampus top university dengan beasiswa ataupun dengan boleh dengan beasiswa yang lain tidak harus dari beasiswa dari KAUS ya boleh LPDB atau beasiswa yang lain juga kami mohon undur diri untuk acara hari ini jika ada salah kata kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sertifikat untuk Mbak Lafita dan Mas Drajat akan kami kirimkan setelah acara hari ini kami ingin berterima kasih sekali lagi dan jangan kapok untuk main di luar biasa berbagi untuk sharing-sharing dan untuk minggu depan Bapak Ibu kita kedatangan tamu salah satu pengajar ataupun profesor ataupun pengajar dari King Adulasi University dia merupakan di bidang Science dan Engineering dan merupakan orang Indonesia yang akan sharing-sharing di hari Sabtu kalau tidak hari Minggu kita akan share juga ini masih free juga untuk Bapak Ibu boleh hadir juga informasi terkait bagaimana berkarir juga di King Adulasi ataupun juga terkait Science Engineering juga dari pengajar ataupun dosen di King Adulasi University baik sekali lagi kami ingin terima kasih dan mohon maaf yang besar-besarnya kami mohon undur diri sampai bertemu di event selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Lafita Mas Derajat mohon maaf mohon ingin untuk leave meeting dan stop recording Terima kasih Terima kasih Terima kasih